Ketika Markis Kian Wu menerima pesan itu, pikiran pertamanya adalah ketidakpercayaan. Karena rumah Markis dijaga ketat, tidak mungkin seseorang bisa masuk tanpa ada yang mengetahuinya dan melukai putranya. Tapi penjaga itu adalah ajudan kepercayaannya, jadi tidak mungkin dia berbohong. Siapa ini? Dia melihat bayangan penjaga itu dan berkata dengan marah. Penjaga itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, bawahan ini tidak kompeten dan tidak melihat wajah orang ini. Saya bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah memasuki kamar Tuan Muda. Bukankah kamu berjaga di luar? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah kamu mengabaikan tugasmu? Markis Kian Wu berkata dengan marah. Bawahan ini tidak berani. Kami berdua telah berjaga di luar pintu dan tidak pernah keluar. Kami yakin tidak melihat ada orang yang masuk. Penjaga itu berkata dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada Feng Yun, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Berengsek. Markis Kian Wu menginjak tanah, wajahnya tampak sangat ganas. Dia tidak memikirkan Qin Fei Yang. Karena dia mengira Qin Fei Yang ada di ruang perjamuan. Qin Fei Yang, cepat keluar, Markis ini tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Dia melihat ke posisi di mana Qin Fei Yang menghilang dan berkata dengan muram. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Bajingan kecil, bukankah kamu sangat sombong? Keluarlah jika kamu punya nyali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sesosok mayat berlumuran darah jatuh di depannya begitu saja. Dia sedikit terkejut, menunduk, dan segera memamerkan giginya. Bukankah mayat yang tergeletak di depannya adalah putranya, Feng Yun? Siapa? Keluar dari sini untuk Markis ini. Dia mengamati sekelilingnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Desir. Tiba-tiba, sosok berkulit putih muncul. Itu adalah Qin Fei Yang. Saat dia muncul, dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Markis, saya sangat menyesal atas pelanggaran saya sebelumnya, jadi saya secara khusus mengirimi anda hadiah besar. Hadiah besar. Markis Qian Wu tercengang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Tidak bisakah kamu melihat? Putramu adalah hadiah besarku untukmu. Apa? Kamu membunuh Feng Yun? Markis Qian Wu terkejut. Ya. Kamu sudah begitu baik padaku, jadi tentu saja aku harus membalasnya. Bagaimana? Apakah kamu puas? Qin Fei Yang menyeringai. Mustahil. Bukankah harta karun spasialmu tidak bisa bergerak? Markis Qian Wu terlihat tidak percaya. Informasi yang anda peroleh mungkin tidak benar. Marku Isku yang terhormat, ingatlah pelajaran ini. Jangan memprovokasiku lagi. Qin Fei Yang mencibir dan langsung menghilang tanpa jejak. Keluar. Saya akan membunuh kamu. Markis ini akan memakanmu hidup-hidup dan mencabik-cabikmu. Melihat Qin Fei Yang menghilang lagi, Markis Qian Wu sangat marah hingga dia meraung lagi dan lagi, bahkan atap rumahnya pun terbalik. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Di udara di atas Markis Isted. Objek ilahi spasial itu secepat kilat. Saudara Qin, membunuh putra seorang Markis bukanlah masalah kecil. Bagaimana rencanamu menghadapi akibatnya? Lu Xing Chen bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, kristal gambar di lengannya tiba-tiba mengeluarkan suara. Saat dikeluarkan, ternyata itu pesan Fatso. Namun, ketika gambar Fatso muncul, jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Sebab saat ini, wajah Fatso dipenuhi kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Apalagi dia tidak berbicara lama. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Bos, aku minta maaf. Fatso menunduk dan berkata. Mendengar ini, Qin Fei Yang tiba-tiba mendapat firasat buruk. Fatso terdiam beberapa saat, lalu memberikan koordinat pada Qin Fei Yang, dan berkata, kemarilah dan kita akan bicara. Dengan itu, Fatso mematikan kristal gambar. Lu Xing Chen berkata dengan heran, Fatso jarang memiliki ekspresi seperti itu. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Qin Yue dan Qin Xi? Keluar. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Xing Chen melambaikan tangannya, dan bersama Qin Fei Yang, muncul di langit di atas tempat tertentu di rumah Markis. Kemudian, Qin Fei Yang membuka portal dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Lu Xing Chen berpikir sejenak, dan juga bergegas ke portal. Saat berikutnya, keduanya mendarat di sebuah rumah kosong. Fatso ada di depan. Dan di tanah di depan Fatso, ada dua orang tergeletak di tanah. Qin Fei Yang buru-buru berjalan. Jika keduanya bukan Qin Yue dan Qin Xi, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi saat ini, ada belati di hati kedua wanita itu. Darah berdeguk. Mereka sudah mati. Qin Fei Yang meraih pakaian Fatso di dadanya dan berkata dengan marah, katakan padaku, apa yang terjadi? Saya. Wajah Fatso penuh menyalahkan diri sendiri. Lu Xing Chen memandang Qin Yue dan Qin Xi dan menghibur, Saudara Qin, tenang, dengarkan Fatso perlahan. Qin Fei Yang melepaskan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, bicaralah. Fatso berkata, coba lihat rumah ini dulu. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Di tempat ini, tanahnya berlubang-lubang dan dipenuhi ranting-ranting mati serta daun-daun busuk. Rumah-rumah di sekitarnya juga bobrok, dengan jaring laba-laba di mana-mana. Jelas sekali bahwa mereka telah lama ditinggalkan. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Fatso berkata, ini adalah rumah Qin Yue. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yue, dia belum pernah ke rumah Qin Yue. Dia hanya mendengar Qin Yue mengatakan bahwa itu berada di distrik kota ke-10. Lu Xing Chen bertanya, mengapa begitu ditinggalkan? Fatso menunjuk ke sebuah sumur di sebelahnya dan berkata, pergi ke sana dan lihat. Qin Fei Yang dan Qin Xi berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Ketika mereka melihat pemandangan di dasar sumur, bahkan dengan temperamen mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan tergelitik di kulit kepala mereka. Sumurnya sudah kering, tapi di dasar sumur masih ada tumpukan tulang. Fatso berjalan ke arah keduanya dan berkata, pemilik tulang-tulang ini adalah keluarga Qin Yue. Keluarga Qin Yue. Mata Qin Fei Yang bergetar saat dia berkata dengan suara yang dalam, siapa yang melakukan ini? Lihatlah ini. Fatso mengambil tanda dari tangannya. Token itu benar-benar hitam, dan ada lapisan tipis karat di permukaannya. Tapi karat tidak bisa menyembunyikan pola pada token itu. Di bagian depan token, terukir ular piton raksasa. Di belakangnya, sebuah kata juga terukir. Kata ini adalah, satu. Melihat kata, satu, Qin Fei Yang memegang token itu erat-erat, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Lu Xing Chen bertanya, apa yang diwakili oleh, yang ini? Qin Fei Yang berkata kata demi kata, yang ini mewakili pangeran pertama. Murid Lu Xing Chen menyusut. Tanda identitas pengawal pangeran pertama memiliki nomor. Misalnya, jumlah pengawal pangeran pertama adalah satu. Pengawal pangeran kedua, nomor pada tanda identitasnya adalah dua. Qin Fei Yang berkata lagi. Lu Xing Chen berkata, jadi, keluarga Qin Yue semuanya dibunuh oleh pengawal pangeran pertama. Itu pasti perintah pangeran pertama. Mata Qin Fei Yang suram saat dia menatap Fatso dan bertanya, di mana token ini ditemukan. Di sini, Fatso menunjuk daun-daun layu di bawah kakinya. Saat itu, ketika saya sedang berdiri di sini dan melihat tulang-tulang di dalam sumur, saya merasa seperti baru saja menginjak sesuatu. Saat saya menyingkirkan daun-daun yang layu, saya menemukan tanda ini. Saya pikir itu pasti pengawal pangeran pertama. Saat mereka berurusan dengan mayat-mayat ini, mereka secara tidak sengaja meninggalkannya. Dan ketika kami sampai di sini, ada batu besar yang menghalangi sumur. Pada saat itu, Qin Yue juga sekilas mengenali bahwa ini adalah tanda identitas pengawal pangeran pertama. Jadi aku langsung sadar kalau orang-orang ini dibunuh atas perintah pangeran pertama. Kata Fatso. Qin Fei yang melihat ke tanah di sebelahnya. Benar saja, ada sebuah batu hitam besar. Dan jejak pelapukannya sangat serius. Qin Fei yang bertanya, lalu bagaimana dengan keluarga Qin Shi? Fatso berkata, keluarga Qin Shi semuanya meninggal. Situasinya hampir sama seperti di sini. Qin Fei yang berkata, jadi, mereka memilih untuk bunuh diri. Ya. Saat itu, mereka mungkin mengira saya akan menghentikan mereka melakukan bunuh diri. Jadi, mereka menyuruh saya pergi dan meminta saya pergi ke sumur ini untuk membantu mengambil tulang-tulang ini, mengatakan bahwa mereka ingin mencari tempat untuk menguburkannya. Tetapi begitu saya turun, saya mendengar tangisan mereka yang menyakitkan. Saat saya muncul, sudah ada belati di hati mereka. Bos, aku benar-benar minta maaf. Kecerobohankulah yang menyebabkan kematian mereka. Fatso menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Qin Yue dan Qin Yue. Dia menghela nafas dan berkata, mereka bersikeras untuk mati. Bahkan jika Anda menghentikan mereka saat itu, mereka akan terus mencari peluang untuk bunuh diri. Anda tidak dapat disalahkan atas hal ini. Ada satu hal lagi. Sebelum mereka meninggal, aku memberitahu mereka siapa kamu. Keduanya sangat senang mendengar kamu kembali. Mereka juga mengatakan bahwa mereka menyesal dan meminta Anda untuk memaafkan mereka. Kata Fatso. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Qin Fei yang berjalan ke arah Qin Yue dan Fatso dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi berkabut. Mendesah. Mereka berdua tinggal di rumah bordil Fragrant Moon dan menanggung penghinaan karena mereka ingin melindungi keluarga mereka dari pangeran pertama. Tetapi, saat mereka kembali, mereka menemukan bahwa keluarga mereka telah dibunuh oleh pangeran pertama. Bahkan kita mungkin tidak mampu menahan pukulan seperti itu, apalagi dua gadis lemah. Benar-benar menyedihkan dan penuh kebencian. Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam, wajahnya penuh simpati pada keduanya. Semua ini dimulai karena aku. Kalau bukan karena aku, mereka tidak akan menanggung penghinaan selama 10 tahun di Fragrant Moon Brotel. Jika bukan karena saya, keluarga mereka tidak akan terbunuh. Karena semua ini dimulai karena aku, maka sudah saatnya aku mengakhirinya. Gumam Qin Fei Yang. Tapi ketika dia selesai berbicara, tangannya tiba-tiba mengepal, matanya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Mata Lu Xingchen bergetar, dan dia buru-buru berkata, Saudara Qin, kamu tidak boleh membiarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu. Fatso juga menasihati, Iya, bos, pangeran pertama memang pantas mati, tapi sekarang bukan waktunya. Jika. Bahkan jika orang-orang di sekitarku mati, aku masih harus menanggungnya. Kalau begitu, apakah aku masih layak menjadi laki-laki? Qin Fei Yang berhenti sejenak di antara setiap kata, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Ini. Fatso dan Lu Xingchen saling berpandangan. Aku akan kembali ke kuil dulu. Kamu menguburkannya dengan benar, lalu kembali ke kuil untuk menemukanku. Qin Fei Yang berkata kepada Fatso, lalu membuka gerbang teleportasi dan masuk dengan token hitam berkarat. Lu Xingchen mengerutkan kening dan menghela nafas, sepertinya kita tidak bisa membujuknya. Tidak ada gunanya membujuk bos ketika dia telah memutuskan sesuatu. Tunggu saja, langit ibu kota kekaisaran akan berubah. Fatso tersenyum dingin, membawa Qin Yue dan Lu Xingchen ke dalam sumur, dan meletakkannya di atas tulang. Jangan khawatir. Sebentar lagi, bos akan membalaskan dendammu dan keluargamu. 722. Di Ruang Alkimia 701. Di dalam kastil kuno. Qin Fei Yang menyingkirkan token hitam itu, mengeluarkan satu set ramuan obat, dan mulai memurnikan pil. Lu Hong, Raja Serigala, Trenggiling, dan ular naga hitam berdiri di belakangnya, mata mereka penuh kekhawatiran. Mereka sangat ingin membujuk Qin Fei Yang. Namun mereka tidak tahu bagaimana membujuknya. Untuk sesaat, ada keheningan di kastil kuno. Puluhan napas berlalu. Aliran cahaya tiba-tiba keluar dari kuali naga jiao. Qin Fei Yang mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya di tangannya. Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi Lu Hong dan yang lainnya, dia berkata dengan geli, apa yang kamu lakukan? Lu Hong bertanya, apakah kamu benar-benar akan berurusan dengan pangeran sulung? Qin Fei Yang tidak menyangkalnya. Ini. Alis indah Lu Hong menyatu, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Lupakan saja, jangan bujuk dia. Paling buruk, kita akan lari saja. Qin Xi kecil, aku mendukungmu. Wolf King berdiri di tanah dan menepuk dadanya. Ya, aku sudah lama tidak menyukainya. Kali ini, aku harus membunuhnya. Kata Trenggiling, matanya berkedip. Tidak masalah. Momo ngomong, karena aku sudah menaiki kapal bajak lautmu, aku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Ular naga hitam itu berkata dengan ringan. Anda. Lu Hong memandang mereka dengan marah dan akhirnya menghela nafas. Yah, lagi pula aku tidak bisa membantumu. Aku hanya akan melihatmu membuat masalah. Terima kasih. Qin Fei yang memandang semua orang dengan rasa terima kasih dan meninggalkan kastil kuno bersama Wolf King. Saat itu, Fatso dan Lu Xingchen kembali. Fatso berkata, mereka semua terkubur. Oke. Qin Fei yang menganggup, menoleh ke Lu Xingchen, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, bantu aku menjaga Ren Wu Shuang setelah aku pergi. Lu Xingchen berkata, mengapa itu terdengar seperti kata-kata terakhirmu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, dia membuka pintu batu ruang alkimia dan berjalan keluar bersama Fatso dan Wolf King. Mata Lu Xingchen berkilat saat dia melihat punggung dua orang dan satu binatang perlahan menghilang kekejauhan. Lalu, dia menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, Qin Fei yang berdiri di depan ruang alkimia nomor satu di lantai pertama. Fatso bertanya dengan curiga, Bos, apa yang kamu coba lakukan? Melakukan apa? Tentu saja untuk merebut api alkimia. Qin Fei yang tersenyum dingin dan mengetuk pintu batu. Merebut api alkimia. Fatso dan Wolf King saling berpandangan dan langsung menjadi bersemangat. Mereka telah lama mengamati pil fire di pil hall. Jika bukan karena perintah Qin Fei yang, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Secepatnya, pintu batu terbuka tanpa suara. Seorang pemuda berpakaian putih memasuki garis pandang dua orang dan satu binatang. Qin Fei yang. Ketika pemuda berpakaian putih itu melihat Qin Fei yang, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara Qin, kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Mohon maafkan kami karena tidak menyambut Anda dari jauh. Di saat yang sama, ada juga jejak permusuhan. Karena orang ini adalah Antek Feng Yun. Oleh karena itu, dia juga tidak menyukai Qin Fei yang, tetapi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Qin Fei yang mengamati pemuda berpakaian putih itu dan mengirimkan suaranya kepada Raja Serigala, bisakah kamu melihat melalui kultifasinya? Leluhur pertempuran bintang tiga. Kata Raja Serigala diam-diam. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam satu serangan? Qin Fei yang bertanya. Bukankah ini sangat mudah? Wolf King tersenyum menghina dan langsung mengaktifkan berserkrage. Kultifasinya tiba-tiba meningkat. Sebelum pemuda berpakaian putih itu sempat bereaksi, dia menghancurkannya menjadi pasta daging dengan cakar. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum meninggal. Darah berceceran di seluruh tanah. Luar biasa! Qin Fei yang mengacungkannya dan melangkah ke ruang alkimia. Ruang alkimia ini dua kali lebih besar dari ruang alkimia nomor 701. Ruang tersebut memiliki ruang budidaya dan ruang alkimia yang terpisah. Fatso berbalik dan menutup pintu batu. Dua orang dan satu serigala berjalan langsung ke ruang alkimia dan mengetuk dinding. Mereka mencari pintu rahasia. Menurut tata letak aula suci dan aula dalam, api alkimia seharusnya berada di ruang alkimia nomor 1. Namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan pintu rahasia tersebut. Apa yang sedang terjadi? Raja serigala sedikit bingung. Mungkinkah api alkimia tidak ada di sini? Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi ke ruang pelatihan lagi. Fatso dan Wolf King segera berlari ke ruang budidaya dan mencari. Qin Fei yang melihat sekeliling dengan curiga dan berjalan ke depan kerangka besi. Di rak besi, ada puluhan botol giyok besar dan kecil. Ada berbagai macam ramuan di dalamnya. Qin Fei yang meraih rak besi dan mengguncangnya. Dia menariknya dengan kuat dan memindahkan rak besi itu. Lalu dia mengetuk dinding di belakang rak besi. Suara yang keluar penuh dan padat. Artinya tidak ada ruang rahasia di balik tembok. Di mana sih itu disembunyikan? Qin Fei yang mengerutkan kening dan berbalik untuk keluar dari ruang alkimia. Tapi saat ini, karena dia memindahkan rak besi itu dengan terlalu banyak tenaga, beberapa botol batu giyok bergetar dan akhirnya jatuh ke tanah. Dengan sedikit retakan, mereka pecah berkeping-keping. Tapi Qin Fei yang tiba-tiba berbalik dan melihat ke tanah. Baru saja, saat botol giyok jatuh ke tanah, dia jelas merasakan suaranya berbeda. Mungkinkah itu di bawah tanah? Dengan keraguan ini, Qin Fei yang berjalan mendekat dan menginjak dengan seluruh kekuatannya. Dong! Terdengar gema dari tanah. Benar-benar di bawah sini. Mata Qin Fei yang berbinar dan berkata, ditemukan, cepat kemari. Fatso dan Wolf King segera berlari masuk dengan penuh semangat dan bertanya di saat yang sama, di mana itu. Di bawah sini. Qin Fei yang menunjuk ke tanah dan berkata. Fatso berjongkok di tanah dan meninju dengan keras. Saat dia mendengar gemanya, matanya yang menyipit berbinar. Jangan senang terlalu dini. Pintu rahasia di tempat suci dan tempat suci di negara bagian spiritual memerlukan darah dari Master Balai Pil untuk bisa dibuka. Dan pintu masuk ke sini juga harus membutuhkan darah dari Master Balai Pil Istana Dewa. Kata Raja Serigala. Apakah ini menjadi masalah bagi kita? Jangan lupa bahwa bos memiliki senjata yang hebat. Fatso tertawa. Senjata yang saleh. Wolf King sedikit terkejut, dan kemudian matanya berbinar. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga mengeluarkan Chang Sui. Biarkan aku yang melakukannya. Fatso meraih Chang Sui dan menebas tanah dengan sekuat tenaga. Retakan. Chang Sui tenggelam ke dalam tanah dengan mudah seperti memotong tahu. Cek, cek, cek. Luar biasa. Raja Serigala terdiam. Tanahnya sangat tebal, tapi Chang Sui tidak bisa dihancurkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sebuah lubang seukuran kepalaan tangan muncul. Berdengung. Gelombang api langsung keluar dari lubang. Itu memang api alkimia. Melihat ini. Fatso sepertinya disuntik darah ayam. Dia penuh energi saat dia menebas tanah dengan gila-gilaan. Dalam beberapa kedipan mata, lubang di tanah itu sebesar telapak tangan orang dewasa. Jelas mustahil bagi Qin Fei yang dan Fatso untuk memasuki lubang ini. Namun, Wolf King yang memiliki kemampuan bertransformasi bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Suara mendesing. Wolf King segera berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke dalam lubang. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, dia terjun lagi. Di cakarnya, ada kumpulan api yang menyala-nyala. Kalian pergi ke kastil kuno dulu. Qin Fei yang menggerakkan pikirannya dan mengirim Fatso dan Wolf King ke kastil kuno. Kemudian, dia segera membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam istana ilahi, terdapat sebuah halaman yang tampak kuno. Seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di pavilion halaman. Dia sedang membaca buku kuno dengan kepala menunduk. Tapi tiba-tiba, tatapannya bergetar. Dia berdiri dan membuka portal. Kemudian, dia langsung muncul di langit di atas Pil Palace. Salam, Tuan Istana. Pria tua berambut putih yang menjaga Pil Palace segera berlari keluar dan membungkuk ketika dia merasakan auranya. Namun, wanita berbaju putih itu bahkan tidak memandangnya. Dia langsung memasuki Pil Palace dan terjun ke ruang alkimia nomor satu. Pria tua berambut putih itu mengikutinya dengan bingung. Ketika dia sampai di depan ruang alkimia nomor satu, wanita berbaju putih itu tidak berkata apa-apa dan langsung mendobrak pintu batu itu dengan telapak tangannya. Pemuda berambut putih yang ditabrak pasta daging langsung muncul di hadapannya. Wajahnya langsung berubah muram. Kemudian, wanita berbaju putih itu berlari ke ruang alkimia lagi. Melihat lubang di tanah, tekanan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Orang tua berambut putih itu berlari ke ruang alkimia. Saat melihat mayat pemuda berambut putih itu, dia juga kebingungan. Ketika dia memasuki ruang alkimia, dia tercengang. Api alkimia dicuri. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia berteriak, Katakan padaku, Siapa yang melakukan ini? Yang mulia, tolong selamatkan hidup saya. Saya juga tidak tahu. Pria tua berambut putih itu gemetar. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan. Sebagai penjaga istana pil, kamu bahkan tidak tahu bahwa api alkimia telah dicuri. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Wanita berbaju putih itu sangat marah. Saya, orang tua berambut putih itu juga merasa bersalah. Memang benar dia adalah penjaga istana pil. Namun, dia tidak bisa mengawasi api alkimia setiap hari, bukan? Namun, wanita berbaju putih itu sedang marah. Tidak peduli betapa bersalahnya perasaannya, dia hanya bisa menahannya. Wanita berbaju putih itu melihat ke lubang di tanah lagi. Pintu masuk yang kecil. Tidak mungkin manusia bisa masuk. Itu pasti binatang buas. Dia berbalik dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Dia berkata, Pergi dan periksa segera. Lihat siapa di antara murid-murid istana pil yang membawa binatang buas bersama mereka. Oke oke oke. Pria tua berambut putih itu mengangguk. Dia segera bangkit dan berlari keluar. Sampah yang tidak berguna. Melihat punggung lelaki tua berambut putih itu, wanita berbaju putih itu mengumpat. Kemudian, dia berjongkok di tanah dan menyentuh bekas pisau di tepi lubang. Alisnya terjalin erat. Jelas sekali. Tanah dibela oleh senjata tajam. Namun, setiap batu bata dan ubin dipil-peles dibuat dengan batu yang sangat keras. Senjata biasa bahkan tidak bisa meninggalkan bekas. Sekarang, seseorang benar-benar membuat lubang sebesar itu. Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Senjata macam apa yang melakukan ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa api alkimia di ruang alkimia saya tiba-tiba menghilang? Api alkimiaku di sini juga menghilang. Pada saat yang sama, pintu batu ruang alkimia di lantai pertama terbuka satu demi satu. Satu demi satu, para murid keluar dari ruang alkimia dengan wajah penuh keterkejutan. Dalam sekejap, lantai pertama pil-peles sedang gempar. Sebagai pelakunya, Qin Fei yang berdiri di depan sebuah istana yang tinggi dan megah. Ini adalah istana Pangeran Sulung. Dengan kata lain, dia berada di istana Kekaisaran. Setelah tinggal di istana Kekaisaran selama 10 tahun, dia mengetahui koordinat kediaman Pangeran Sulung. Istana di depannya masih sama seperti 10 tahun lalu. Tidak banyak perubahan. Di kedua sisi pintu istana, ada 10 penjaga berbaju hitam berdiri tegak. Mereka adalah tentara hitam yang tak terkalahkan. Kamu adalah Qin Fei Yang. 10 dari mereka memandang Qin Fei Yang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Itu aku. Qin Fei Yang mengangguk. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu koordinat tempat ini? 723. Tanpa basa-basi lagi, Qin Fei Yang mengeluarkan token Putra Mahkota. Melihat token Putra Mahkota, mata 10 penjaga segera berubah, dengan sedikit rasa hormat. Bolehkah aku masuk sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Tuan muda Qin, silakan masuk. 10 penjaga dengan cepat mundur ke samping, memberi jalan baginya. Qin Fei Yang menyingkirkan token Putra Mahkota dan melangkah ke istana. Tata letak istananya sedikit berbeda dari sebelumnya, namun tetap mewah seperti biasanya. Lantainya bertatahkan batu giyok emas pucat. Ada berbagai macam batu giyok dan batu akik di dinding. Perabotannya juga terbuat dari nanmu berbingkai emas berkualitas tinggi, penuh keagungan. Tapi melihat semua ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bertahun-tahun, untuk bertahan hidup, dia mempertaruhkan nyawanya di luar. Namun pangeran pertama hidup seperti seorang pangeran di istana kekaisaran. Mengapa? Itu bukan karena dia cemburu, tapi karena dia merasa itu tidak adil. Mereka berdua adalah pangeran, tetapi mengapa ada perbedaan perlakuan yang begitu besar? Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Qin Fei Yang langsung menuju lantai dua. Jika dia ingat dengan benar, pangeran pertama tinggal di lantai dua. Di lantai dua, Qin Fei Yang melihat pangeran pertama duduk bersila di tempat tidur, bermeditasi dengan mata tertutup. Di kedua sisi berdiri dua penjaga. Mereka mengenakan baju besi hitam dan tingkat budidaya mereka tidak terduga. Siapa ini? Merasakan kemunculan aura asing, kedua penjaga itu langsung berteriak dingin. Anda! Tapi ketika mereka melihat Qin Fei Yang, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, pangeran pertama membuka matanya dan melihat Qin Fei Yang berdiri di luar, alisnya berkerut. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Yang Mulia. Pangeran pertama berkata, Masuk. Qin Fei Yang masuk dengan langkah besar. Saudara Qin, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang ke Istana Kekaisaran? Jika kamu masuk, bukankah penjaga di luar akan mengetahui bahwa kamu memiliki token Putra Mahkota? Pangeran pertama mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, Mereka adalah pengawalmu. Mereka tidak akan membocorkannya, bukan. Memang benar mereka adalah pengawalku, tapi mereka semua telah disuap oleh pangeran lain. Dengan kata lain, mereka adalah mata-mata yang ditempatkan di sini oleh pangeran lainnya. Saya rasa tidak akan lama lagi berita bahwa Anda memiliki medali Putra Mahkota menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran. Pangeran pertama sangat marah. Sepertinya saya terlalu ceroboh. Saya mohon maaf kepada Yang Mulia. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Sebenarnya dia mengetahui semua ini. Ada mata-mata di kediaman semua pangeran. Ini adalah aturan Istana Kekaisaran yang tidak terucapkan, dan tidak dapat dihindari. Pangeran pertama mengusap keningnya dan menghela nafas. Anda adalah tamu kehormatan saya. Apa yang dapat saya lakukan terhadap Anda? Bicaralah, ada apa? Apakah nyaman untuk berbicara? Qin Fei Yang memandang dua penjaga di samping pangeran pertama. Pangeran pertama tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, mereka semua adalah pembantuku yang terpercaya. Ajudan terpercaya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata melalui telepati, Yang Mulia, saya pikir lebih baik tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Dengan adanya dua penjaga ini, dia tidak punya kesempatan untuk bergerak, jadi dia harus mengusir mereka. Sangat misterius. Mata pangeran pertama berbinar. Dia melambai kepada kedua penjaga itu dan berkata, Kalian berdua keluar dulu. Ya. Kedua penjaga itu menjawab dengan hormat. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan curiga, berbalik, dan keluar untuk menjaga pintu. Pangeran pertama bangkit, berjalan ke meja teh di sebelahnya, dan duduk, berkata, duduk dan bicara. Qin Fei Yang melirik kedua penjaga itu dan matanya bersinar terang. Kemudian, dia berjalan ke depan, duduk di samping pangeran pertama, dan langsung mengeluarkan medali hitam berkarat itu. Hmm. Ketika pangeran pertama melihat medali itu, sedikit keraguan muncul di matanya. Yang Mulia, apakah Anda mengenali ini? Qin Fei Yang menyerahkannya dengan kedua tangannya. Pangeran pertama mengambilnya dan melihatnya berulang kali. Dia berkata, Bukankah ini medali identitas pengawalku? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Kalau begitu, Yang Mulia, tahukah Anda di mana saya menemukan ini? Di mana? Pangeran pertama bingung. Qin Fei Yang berkata, di sebelah sumur di rumah Qin Yue. Murid Pangeran pertama menyusut. Dia menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Saudara Qin, apakah kamu di sini untuk menghukumku? Mengutupku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Yang Mulia adalah putra mahkota yang tinggi dan perkasa. Bagaimana saya berani mempertanyakan Yang Mulia? Saya hanya tidak mengerti mengapa Yang Mulia ingin membunuh keluarga Qin Yue dan Qin Xi. Mata Pangeran pertama menjadi gelap. Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pedulikan. Jika tidak ada yang lain, silakan segera pergi. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikannya. Jika saya tidak salah, Yang Mulia membunuh keluarga mereka karena mantan Pangeran ke-14. Kata Qin Fei Yang. Pak. Mendengar ini, Pangeran pertama membanting telapak tangannya ke meja teh, Wajahnya penuh amarah. Hem. Kedua penjaga yang menjaga di luar segera bergegas masuk dan memandang Qin Fei Yang dengan wajah tidak ramah. Pangeran pertama mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Keduanya mengecilkan leher dan berbalik untuk pergi. Pangeran pertama menahan amarahnya dan menatap Qin Fei Yang. Saudara Qin, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin saya katakan adalah Yang Mulia bahkan tidak melepaskan pelayan Pangeran ke-14 dan keluarga mereka. Apakah Yang Mulia begitu membencinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Untuk sesaat, Pangeran pertama terdiam. Setelah sekian lama, tatapan kejam muncul di matanya. Aku memang membencinya, dan aku sangat membencinya. Aku mendengarkan. Kata Qin Fei Yang. Saat itu, sebelum dia lahir, Ayah Kekaisaran sangat menyayangiku. Apapun yang kuinginkan, Ayah Kekaisaran akan memberikannya kepadaku. Lagipula, Ayah Kekaisaran selalu bermaksud menjadikanku sebagai pewaris. Namun, setelah adik laki-lakiku yang ke-14 lahir, dia menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Kepedulian Ayah terhadapku perlahan-lahan beralih padanya. Ayah Kekaisaran bahkan bermaksud menjadikannya pewaris, jadi aku membencinya. Melihat dia semakin disukai dari hari ke hari, kebencian di hatiku semakin kuat dari hari ke hari. Saya ingat ketika dia berumur 10 tahun, saya berdebat dengannya. Jika bukan karena seseorang menghentikan saya, saya pasti sudah membunuhnya. Tetapi ada pepatah bagus, langit penuh dengan kejadian tak terduga. Meskipun aku tidak membunuhnya selama perdebatan itu, keesokan harinya, Ayah Kekaisaran memberi perintah untuk melumpuhkan budidayanya dan mengusirnya dari Istana Kekaisaran. Pada saat itu, Ayah Kekaisaran ingin mengirim pengawal untuk membunuhnya, tetapi dia cukup beruntung memiliki seorang permaisuri sebagai ibunya. Wanita bau itu memohon belas kasihan atas namanya, mengizinkan dia mempertahankan nyawa anjingnya. Pangeran pertama tertawa, tidak berusaha menyembunyikan rasa sombongnya. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Beraninya dia mempermalukan ibunya, tak termaafkan. Dia dengan tenang bertanya, kalau begitu, permaisuri tidak menemui pangeran ke-14 setelah itu. Ayah Kekaisaran memberi perintah untuk melarang dia pergi menemui saudara laki-lakiku yang ke-14. Apakah dia berani pergi? Lagi pula, posisinya sebagai permaisuri telah lama dihapuskan, dan dia sekarang menjadi tahanan rumah di harem Kekaisaran. Dia tidak punya kesempatan untuk pergi. Pangeran pertama mencibir. Apa? Permaisuri telah dihapuskan. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kinfei yang tiba-tiba berdiri, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Pangeran pertama berkata dengan heran, masalah ini bukan rahasia. Anda bisa bertanya-tanya dan mencari tahu. Mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Apakah begitu? Kinfei yang bergumam. Saat pertama kali memasuki ibu kota Kekaisaran, dia meminta Fatso untuk bertanya-tanya. Selain pangeran pertama yang diangkat menjadi pewaris, apakah ada hal lain yang terjadi di ibu kota Kekaisaran? Belakangan, Fatso juga mengatakan tidak terjadi apa-apa lagi. Mungkinkah Fatso tidak mengatakan yang sebenarnya? Atau jangan-jangan Fatso benar-benar tidak mengetahuinya? Melihat reaksi besar Kinfei yang, pangeran pertama mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Saudara Kin, mengapa kamu tampak begitu peduli dengan saudara laki-lakiku yang ke-14? Tentu saja. Kinfei yang tersenyum. Apa maksudmu? Pangeran pertama tercengang. Maksud saya. Mata Kinfei yang tiba-tiba menjadi dingin. Dia berdiri dan meraih leher pangeran pertama. Pada saat yang sama. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut pangeran pertama. Kemudian, Kinfei yang melepaskannya dan mundur beberapa langkah. Pangeran pertama terengah-engah dan berkata dengan kaget dan marah, Kamu memberi makan apa untukku? Pada saat yang sama. Mendengar keributan itu, kedua penjaga itu bergegas masuk dan menata pangeran pertama dengan kaget. Apa yang kamu makan? Kamu akan segera mengetahuinya. Kinfei yang tersenyum tipis. Pangeran pertama berteriak, tangkap dia untukku. Kedua penjaga itu segera bergegas menuju Kinfei yang. Ah. Tapi saat ini, pangeran pertama jatuh ke tanah dengan keras. Dia memeluk kepalanya dan menjerit kesakitan. Wajah kedua penjaga yang bergegas menuju Kinfei yang berubah. Mereka segera berbalik dan bertanya dengan prihatin, Yang Mulia, apa kabar? Itu menyakitkan. Pangeran pertama melolong sedih, wajahnya berubah. Dan pada saat yang sama. Budidayanya anjlok secara gila-gilaan. Dalam sekejap mata, dia jatuh dari Master Perang Bintang 1 menjadi Kaisar Perang Bintang 1. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, kedua penjaga itu panik. Kinfei yang menyelangkan tangan di depan dada dan tertawa, Yang Mulia, bagaimana rasa pil miasma? Itu benar. Pil miasma ini adalah pil yang telah dimurnikan Kinfei yang sebelum dia merebut api pil tersebut. Dia ingin pangeran pertama merasakan rasa sakit dan keputusasaan yang pernah dia rasakan. Apa? Wajah pangeran pertama tiba-tiba menjadi pucat. Wajah kedua penjaga itu juga berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pil miasma? Saat itu, pangeran ke-14 dilumpuhkan oleh pil miasma. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Pangeran pertama menatap Kinfei yang dan meraung. Kemarahannya membuatnya kehilangan rasa sakitnya. Mengapa? Kinfei yang terkeke dan berkata, Saya juga ingin tahu mengapa Kaisar memperlakukan pangeran ke-14 seperti itu saat itu. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan kakak ke-14 ku? Pangeran pertama terkejut. Aku. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ke-14. Dia menyelamatkan hidupku dalam keadaan spiritual, jadi aku ingin membalasnya. Kinfei yang tersenyum. Tatapan pangeran pertama bergetar saat dia berkata dengan terkejut, jadi, dia belum mati. Kedua penjaga itu juga bingung. Kinfei yang terdiam beberapa saat dan menghela nafas, dia sudah mati. Pangeran ke-14 memang sudah mati, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah Kinfei yang saat ini. Mendengar jawaban ini, baik pangeran pertama maupun kedua penjaga tidak bisa menahan nafas lega. Bakat pangeran ke-14 sangat mengejutkan. Jika dia tidak mati, ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan. 724. Meskipun dia sudah mati, aku masih di sini. Aku akan membantunya memenuhi keinginan terakhirnya. Kinfei yang berkata lagi. Anda. Haha. Pangeran sulung tertawa, matanya penuh penghinaan. Jika kamu terus bertahan, kamu mungkin bisa hidup lebih lama lagi. Tapi sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Hancurkan dia. Aku ingin dia hidup. Aku ingin dia mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tiba-tiba, dia berteriak dengan dingin, dan kedua penjaga itu segera bergegas menuju Kinfei yang. Apakah Anda bisa? Kinfei yang tersenyum menghina dan membungkuk. Selamat datang, Permaisuri. Permaisuri. Kedua penjaga itu terkejut dan buru-buru melihat ke pintu. Tapi tidak ada seorang pun di pintu. Pada saat yang sama, Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di depan pangeran pertama. Tangannya yang besar terulur dan meraih leher pangeran pertama. Kemudian, dia memutar leher pangeran pertama seolah-olah dia sedang memelintir seekor ayam kecil. Berengsek. Kami telah ditipu. Kedua penjaga itu sangat marah dan buru-buru menatap pangeran sulung. Ketika mereka melihat pangeran sulung telah jatuh ke tangan Kinfei yang, mereka langsung menjadi cemas. Lepaskan yang mulia. Kedua penjaga itu berteriak dengan marah. Jika kamu berani melangkah maju, aku akan meremukkan tenggorokannya. Kinfei yang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Beraninya kamu. Kedua penjaga itu berteriak. Kinfei yang tersenyum dan berkata, cobalah saya jika Anda tidak percaya. Kedua penjaga itu tidak berani bergerak. Orang ini berani memberikan pil bencana spiritual kepada pangeran sulung. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Apa yang kamu inginkan? Pangeran sulung juga merasa takut. Saat ini, budidayanya telah hancur total, dan dia tidak berdaya. Namun, jika budidayanya hancur, ia dapat berkultivasi kembali. Jika dia kehilangan nyawanya, semuanya akan hilang. Kinfei yang bertanya, jawab aku, siapa permaisuri saat ini? Pangeran sulung berkata, itu, ibuku. Kamu dan putramu sungguh kuat. Yang satu mengambil posisi pangeran ke-14 sebagai putra mahkota, dan yang lain mengambil posisi ibunya sebagai permaisuri. Kalian ibu dan anak, kenapa kalian begitu tidak tahu malu? Kinfei yang berkata dengan nada menghina. Posisi putra mahkota dan permaisuri diberikan oleh ayah kekaisaran. Apa hubungannya dengan kami? Jika Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda harus mencarinya. Pangeran pertama berkata dengan marah. Ya, kita memang perlu menanyakan hal itu kepadanya. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri dan berteriak, katakan padaku, di mana ibu pangeran ke-14 menjadi tahanan rumah. Pangeran pertama menjawab, istana surga yang cerah. Istana langit cerah. Mata Kinfei yang bergetar. Nama ini terlalu familiar, itu adalah tempat di mana dia dulu tinggal. Terlebih lagi, istana surgawi cerah adalah hadiah ulang tahun dari kaisar saat itu. Tapi sekarang, dia menggunakannya untuk menjadikan ibunya sebagai tahanan rumah. Ini keterlaluan. Suara mendesing. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Dia meraih pangeran pertama dan berjalan masuk dengan langkah besar. Kemana dia pergi? Kedua penjaga itu memandang gerbang teleportasi yang menghilang dengan bingung. Dia baru saja bertanya tentang kediaman ibu pangeran ke-14. Menurutku dia seharusnya pergi ke Bright Heavenly Palace. Cepat beritahu komandan. Aku akan pergi ke Bright Heavenly Palace untuk mengawasinya. Setelah salah satu penjaga selesai berbicara, dia segera membuka pintu teleportasi. Penjaga lainnya juga buru-buru berlari keluar. Apa? Pangeran pertama diculik oleh Kinfei yang dan budidayanya lumpuh. Orang ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani datang ke istana kekaisaran untuk melakukan pembunuhan. Segera berita itu menyebar di istana kekaisaran. Entah itu pelayan istana, kasim, atau penjaga di bawah, atau pangeran, putri, dan selir di atas, mereka semua sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke istana kekaisaran untuk melakukan pembunuhan sejak berdirinya kekaisaran Kin besar. Untuk sesaat, banyak orang bergegas ke Bright Heavenly Palace. Banyak orang di istana kekaisaran hanya mendengar nama Kinfei yang, jadi mereka semua ingin melihat apakah orang ini memiliki tiga kepala dan enam lengan sehingga bisa begitu berani. Istana Surgawi yang cerah. Tempat ini mencakup area seluas setengah mil. Selain istana, sisa tempat itu dipenuhi taman. Ada lautan bunga di mana-mana, aromanya menyerang lubang hidung. Ada juga sungai kecil yang berkelok-kelok di taman. Air sungainya sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Ikan-ikan kecil berwarna-warni melompat keluar dari air dari waktu ke waktu, memercikan gelombang demi gelombang. Dan di suatu tempat di sungai, ada sebuah pavilion. Pavilion itu memiliki ornamen yang kaya dan memiliki nuansa antik. Ada sebuah jembatan kecil di depan pintu masuk pavilion. Air sungai mengalir perlahan di bawah jembatan kecil. Angin sepoi-sepoi bertiup, memberikan perasaan sejuk. Astaga! Tiba-tiba, kekosongan terdistorsi, dan dua sosok muncul di jembatan kecil entah dari mana. Itu adalah Kinfei yang dan pangeran pertama. Melihat sekeliling, pangeran pertama bertanya dengan heran, bagaimana kamu mengetahui koordinat tempat ini? Pangeran ke-14 memberitahuku. Kinfei yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia melihat ke pavilion, cahaya dingin yang menusup tulang keluar dari matanya. Ini adalah tempat di mana budidayanya lumpuh saat itu. Dia juga pernah datang ke sini sebelumnya dalam ilusi jembatan ketidakberdayaan. Tidak ada yang berubah. Saya kembali. Dia bergumam diam-diam, berbalik, dan mengamati seluruh istana langit putih. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, rumput, pohon, batu bata, dan ubin tidak berubah sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah di sekitar Whitehaven Palace, ada penjaga yang berdiri tegak. Para penjaga ini bukan dari tentara hitam tak terkalahkan. Mereka semua mengenakan baju besi api, dan ada pola yang terukir di dada baju besi itu. Itu adalah kilin api. Lebih-lebih lagi. Mereka memegang tombak di tangan mereka, dan aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada tentara hitam tak terkalahkan. Qin Fei yang tidak asing dengan para penjaga ini. Mereka adalah pasukan besar lainnya di bawah Komando Kaisar. Tentara Kirin. Semua orang di tentara kirin lebih kuat dari tentara hitam tak terkalahkan dalam hal kekuatan keseluruhan. Status mereka secara alami lebih tinggi daripada tentara hitam tak terkalahkan. Oleh karena itu, selama tidak ada insiden yang serius, tentara kirin tidak akan diberangkatkan. Tapi saat ini, mereka berjaga di sekitar istana langit putih. Tidak ada keraguan bahwa mereka menjaga ibunya. Dia sebenarnya mengirim tentara kirin untuk menjaganya. Ayahnya sangat berani. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Padahal, dia hanya ingin melumpuhkan putra mahkota saat memasuki istana kekaisaran. Namun ketika dia mendengar bahwa ibunya telah dicopot dari jabatannya sebagai permaisuri dan menjadi tahanan rumah, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosi di dalam hatinya. Dia bisa saja terluka. Dia bisa saja ditinggalkan. Tapi ibunya tidak mungkin. Suara mendesing. Saat ini, di langit di atas istana, sesosok hitam muncul. Itu adalah penjaga yang bergegas mendekat. Siapa ini? Begitu penjaga itu muncul, hal itu membuat khawatir tentara kirin di sekitarnya. Penjaga istana buru-buru berkata, semuanya, saya adalah pengawal istana putra mahkota. Qin Fei yang menculik putra mahkota dan mungkin bersembunyi di suatu tempat di istana langit putih. Saya harus menyusahkan semua orang untuk membantu saya menemukannya. Apa? Putra mahkota diculik oleh Qin Fei yang. Tentara kirin mendengar ini dan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, semua orang bergegas ke langit dan mengamati taman di bawah. Qin Fei yang berdiri di jembatan kecil dan menatap orang-orang itu. Dia berkata dengan ringan, tidak perlu melihat, saya di sini. Beraninya kamu menyakiti putra mahkota. Tentara kirin berteriak dengan marah dan menerobos langit seperti kilat, langsung menyerang Qin Fei yang. Melihat ini, penjaga itu buru-buru berkata, jangan lakukan itu, Qin Fei yang ini gila, dia bisa melakukan apa saja. Salah satu tentara kirin mencibir, saya tidak percaya dia berani membunuh putra mahkota. Dia berani. Karena barusan, dia memberi putra mahkota pil bencana spiritual. Penjaga itu buru-buru berkata, pil bencana spiritual. Orang-orang tentara kirin mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak berani maju lagi. Mereka mengepung Qin Fei yang dan menjebaknya di tengah. Suara mendesing. Setelah beberapa saat. Kemudian, lebih banyak sosok muncul di langit. Mereka semua adalah anggota tentara hitam tak terkalahkan. Pemimpinnya mengenakan satu set baju besi emas. Matanya tajam, dan auranya bahkan lebih kuat dari tentara kirin. Orang ini adalah panglima besar tentara hitam tak terkalahkan. Panglima besar menatap Qin Fei yang dan berkata, tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang cukup untuk membunuhmu seratus kali? Tahukah kamu bahwa jika aku menggunakan sedikit kekuatan, putra mahkota kekaisaran Qin besar ini akan mati di tempat. Qin Fei yang memandang panglima besar dan berkata dengan ringan. Panglima besar mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia melakukan itu? Penjaga itu berkata, panglima besar, dia ingin membalaskan dendam pangeran ke-14. Pangeran ke-14. Mendengar nama ini, ekspresi semua orang berubah. Bicaralah dengan jelas. Panglima besar berteriak. Dia baru saja mengatakan bahwa pangeran ke-14 telah menyelamatkan nyawanya dalam keadaan spiritual, jadi dia ingin memenuhi keinginan terakhir pangeran ke-14 satu per satu. Kata penjaga itu. Panglima besar terkejut. Dia tidak menyangka pemuda yang sedang naik daun ini memiliki hubungan seperti itu dengan pangeran ke-14. Dia memandang penjaga itu dan berkata, jadi, pangeran ke-14 sudah mati. Dia bilang dia sudah mati. Penjaga itu mengangguk. Panglima besar memandang Qin Fei yang dan bertanya, apakah dia benar-benar mati? Apakah kamu ingin dia mati? Qin Fei yang bertanya. Aku hanya merasa kasihan. Panglima besar menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, berhenti berpura-pura, saya ingin bertemu ibu pangeran ke-14. Baiklah, aku akan pergi dan mengundangnya untukmu. Tapi jangan melakukan apapun yang menyakiti putra mahkota. Panglima besar berkata dengan nada mengancam lalu berbalik dan bergegas menuju istana. Pada saat yang sama. Di langit jauh, sekelompok anak muda berkumpul. Ada pria dan wanita, yang muda baru berusia tujuh atau delapan tahun, dan yang lebih tua berusia dua puluhan atau tiga puluhan. Mereka adalah pangeran dan putri istana kekaisaran. Mereka semua mengenakan jubah indah dan memiliki aura dunia lain. Pangeran kedua juga ada di antara mereka. Tetapi pada saat ini, orang-orang ini memandang Qin Fei yang dengan tidak percaya. Selain itu, masalah Qin Fei yang menerobos masuk ke istana kekaisaran dan melukai pangeran pertama juga sengaja disebarkan oleh beberapa orang. Orang pertama yang menerima berita itu adalah para Markuise di pusat kota. Apa? Apakah dia memberontak? Markuise tidak percaya. Terutama Markis Kian Wu. Menurutnya, Qin Fei yang membunuh putranya di rumahnya sudah merupakan tindakan yang berani. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan pergi ke istana kekaisaran dan menyakiti putra mahkota. Nyalinya terlalu besar. Segera setelah, orang-orang dari distrik pertama hingga distrik ke-10 juga menerima kabar tersebut. Itu terlalu mengejutkan. Apakah Qin Fei yang ini akan menentang langit? Untuk sementara waktu, semua restoran dengan gila-gilaan menyebarkan berita tersebut. Tanpa keraguan. 725 Pada saat yang sama. Kuil. Apakah dia gila? Dia benar-benar pergi ke istana kekaisaran untuk menyakiti pangeran sulung. Ren Wu Shuang dan Shen Mei saling memandang dengan keterkejutan di hati mereka. Di depan keduanya, Ling Yu dan tiga lainnya berdiri berdampingan dengan ekspresi khawatir. Jelas sekali. Mereka lah yang menyampaikan berita ini kepada Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Menurut berita, Qin Fei yang adalah kenalan lama pangeran ke-14. Kali ini dia pergi ke istana kekaisaran untuk membalaskan dendam pangeran ke-14. Kata Feng Ran Ran. Pangeran ke-14. Ren Wu Shuang dan Shen Mei saling berpandangan, mata mereka penuh kecurigaan. Siapa orang ini? Awalnya, kami tidak tahu siapa pangeran ke-14 itu. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, kami menemukan bahwa pangeran ke-14 adalah iblis nomor satu di ibu kota kekaisaran. Tetapi lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kaisar tiba-tiba memberi perintah untuk menghapuskan budidaya orang ini dan mengusirnya dari istana kekaisaran. Dan menurut berita di luar, Qin Fei yang secara pribadi mengakui bahwa pangeran ke-14 telah menyelamatkannya di Ling Su, jadi untuk membalas rahmat penyelamatan nyawa pangeran ke-14, dia masuk ke istana kekaisaran. Kata Zhao Yu. Saya tidak tahu tentang ini. Ren Wu Shuang dibunuh. Sebagai seorang kakak perempuan, bukankah dia terlalu tidak kompeten? Ling Yu menghela nafas. Dia pasti sengaja menyembunyikannya darimu, tidak ingin kamu terlibat. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ren Wu Shuang memandang mereka dengan cemas. Tenang. Kamu tahu karakter saudara Qin lebih baik daripada kita. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Jadi sekarang, yang harus kamu lakukan adalah tidak mempedulikan apapun. Kata Ling Yu. Ya. Jika kamu ikut campur, kamu tidak hanya tidak akan membantu saudara Qin, tetapi kamu juga akan menyeretnya ke bawah. Luo Dan mengikuti. Pada saat kritis, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa aku begitu tidak berguna? Ren Wu Shuang berbisik, wajahnya penuh kesakitan. Wu Shuang, jangan seperti ini. Karena untuk hal semacam ini, bukan hanya kamu, tapi kami tidak bisa membantu. Shen Mei menghibur. Ya. Tidak ada yang bisa membantunya. Satu-satunya yang bisa membantunya adalah dirinya sendiri. Ling Yu dan tiga orang lainnya juga menghela nafas dalam-dalam, kekhawatiran di wajah mereka sulit untuk dihilangkan. Istana Langit Cerah. Menghadapi pengepungan tentara hitam tak terkalahkan dan tentara kirin, ekspresi Qin Fei yang tidak berubah. Karena saat ini, rasa takut tidak ada gunanya. Anda hanya bisa menghadapinya dengan berani. Sesaat berlalu. Suara mendesing. Empat sosok bergegas keluar dari istana dan bergegas menuju ke arah Qin Lai. Salah satunya adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan. Tiga lainnya adalah dua pria kekar dan seorang wanita cantik berwajah pucat. Keduanya adalah pria paruh baya. Tubuh mereka tinggi dan kokoh, dan mereka mengenakan jubah hitam panjang. Aura yang dia pancarkan sedalam dan tak terduga seperti lautan. Namun, wajah mereka kuyuh dan mata mereka tak bernyawa. Mereka tampak seperti mayat berjalan yang kehilangan harapan. Melihat mereka berdua, Qin Fei yang tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Kedua pria ini adalah pengawal ibunya, Qin Yi dan Qin Zhong. Dalam hatinya, Qin Yi dan Qin Zhong selalu galak, tegas, dan penuh semangat juang. Tetapi pada saat ini, hal-hal tersebut tidak dapat ditemukan di wajah mereka. Ada banyak rambut putih di pelipis mereka. Bisa dibayangkan betapa lelahnya mereka selama sepuluh tahun terakhir. Mengalihkan pandangannya, Qin Fei yang menatap wanita cantik itu lagi. Langsung, matanya dipenuhi air mata. Wajah ini, sosok ini, Qin Fei yang terlalu familiar. Dia tidak akan pernah melupakannya. Ibunya lah yang sudah lama dia rindukan. Tapi itu berbeda dari sebelumnya. Ibunya telah melepas mahkota Phoenix dan jubah Phoenix miliknya. Keanggunan dan kemuliaan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Sekarang, dia mengenakan gaun putih yang sangat tua, tapi sangat bersih dan rapi. Tidak ada bekas riasan di wajahnya. Dia tampak anggun dan halus. Berlalunya waktu tidak meninggalkan jejak sedikitpun di wajah mudanya. Tapi Qin Fei yang memperhatikan bahwa mata ibunya yang semula jernih dan cerah kini menjadi keruh dan redup. Hati Qin Fei yang sakit seperti ditusuk pisau. Karena dia bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani ibunya selama sepuluh tahun terakhir ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran. Dia pasti sangat kesakitan dan bersalah karena tidak melindungi putranya saat itu. Salam, Yang Mulia Begitu wanita cantik itu tiba, tentara kegelapan tak terkalahkan dan tentara kirin menundukkan kepala dan membungkuk. Bahkan para pangeran dan putri dikejauhan. Meskipun dia bukan lagi permaisuri, Yang Mulia masih ada. Tidak ada yang berani menghujat. Wanita cantik itu melirik semua orang dan matanya tertuju pada Qin Fei Yang. Jantungnya tiba-tiba melonjak tak bisa dijelaskan. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Qin Fei Yang. Jenis benyutan yang berbeda perlahan-lahan memenuhi seluruh tubuh dan pikirannya. Sesaat kemudian, senyuman yang sudah lama tidak muncul di wajahnya muncul. Aku dengar kamu mencariku. Kata wanita cantik itu. Suara lembutnya memasuki telinga Qin Fei Yang, dan air mata di matanya hampir mengalir. Dia menahan air mata di hatinya dan menganggup pada wanita cantik itu. Mengapa kamu mencariku? Wanita cantik itu bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya di sini untuk menemui Anda atas nama putra Anda. Hao Tian. Wanita cantik itu menundukkan kepalanya. Dua tetes air mata jatuh. Ini adalah air mata kesedihan dan celahan pada diri sendiri. Pada saat yang sama, Qin Zhong dan Qin Yi juga mengepalkan tangan mereka. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kabut mengaburkan pandangan mereka. Wanita cantik itu bertanya, Apakah dia baik-baik saja? Dia meninggal. Di depan orang lain, dia bisa mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Namun di hadapan ibunya, dia ragu-ragu. Hatinya sangat sakit. Karena dia tahu ibunya akan semakin sedih dan kesal ketika mendengar hal itu. Tentu saja. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, air mata mengalir seperti mata air. Tuan, jangan sedih, oke. Jika yang mulia tahu bahwa Anda sangat sedih untuknya, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Qin Yi dan Qin Zhong menghiburnya. Meskipun mereka mengatakan demikian, di dalam hati mereka, mereka lebih kesal daripada wanita cantik itu. Melihat pemandangan ini, hati Qin Fei yang melonjak karena dorongan yang tak tertahankan. Dia ingin segera bergegas dan mengungkapkan identitasnya kepada ibunya. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Jika dia melakukan ini, dia tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tapi juga ibunya. Dia mulai menyesal. Dia seharusnya tidak secara impulsif datang menemui ibunya. Karena sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Pada saat yang sama, wanita cantik itu menoleh dan diam-diam menyeka air matanya. Dia memandang Qin Zhong dan Qin Yi dengan senyum yang dipaksakan dan berkata, saya baik-baik saja. Keduanya hanya bisa menghela nafas. Bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah mendengar berita kematian putranya. Wanita cantik itu memandang ke arah komandan tentara hitam tak terkalahkan dan berkata, saya ingin berbicara dengannya sendirian. Ini. Komandan itu mengerutkan kening dan berkata, nyonya, putra mahkota ada di tangannya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Wanita cantik itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya mohon. Mohon padanya. Mendengar ini, tubuh dan pikiran Qin Fei yang bergetar. Kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Dia hanya seorang komandan. Kualifikasi apa yang dia miliki agar kamu memohon padanya. Mata Qin Fei yang memerah. Dia menatap sang komandan dan berteriak, segera pergi, atau aku akan membunuh putra mahkota. Anda. Panglima besar sangat marah, tetapi ketika dia melihat pangeran pertama yang sekarat, dia berkompromi. Mundur. Dengan lambayan tangannya, tentara hitam tak terkalahkan dan tentara kirin di sekitar Qin Fei yang mundur. Namun mereka tidak mundur terlalu jauh. Mereka mengepung istana langit cerah, aura mereka terkunci erat pada Qin Fei yang. Tidak ada keraguan. Selama Qin Fei yang menunjukkan sedikit kelemahan, orang-orang ini akan segera melancarkan serangan yang menggelegar. Suara mendesing. Wanita cantik itu maju selangkah dan mendarat di depan Qin Fei yang dalam sekejap mata. Qin Yi dan Qin Zhong mengikuti dari kiri dan kanannya. Saat ini, melihat ibunya begitu dekat, Qin Fei yang tidak sabar untuk terjun ke pelukan ibunya dan menangis. Tapi dia menahan diri. Wanita cantik itu bertanya, apa yang dikatakan Tianer kepadamu? Aku sudah memberitahumu segalanya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat merindukanmu dan memintaku untuk datang menemuimu ketika aku datang ke ibu kota. Dan keinginan terbesarnya adalah membawamu pergi dari ibu kota, jauh dari tempat yang dia benci, dan menjalani kehidupan yang damai selama sisa hidupnya. Qin Fei yang berkata dengan suara serak. Wanita cantik itu tersenyum lega dan berkata, ini berat bagimu. Tidak sulit sama sekali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Selama dia bisa melihat ibunya, itu sepadan. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat ini dengan lantang. Dia hanya diam-diam mengatakannya di dalam hatinya. Merupakan berkah bagi Tianer untuk memiliki teman sepertimu. Ayo, biarkan aku melihatmu baik-baik. Wanita cantik itu menarik Qin Fei yang menuju pavilion. Merasakan kehangatan dari tangan ibunya dan mencium aroma familiar dari tubuhnya, hati Qin Fei yang hampir meleleh. Di pavilion, Qin Fei yang dan wanita cantik itu duduk berhadapan. Qin Fei yang telah memegang pangeran pertama di tangannya selama ini. Qin Zhong dan Qin Yi juga menjalankan tugasnya dan menjaga wanita cantik itu. Wanita cantik itu memandang Qin Fei yang sejenak, memperlihatkan tatapan samar dan penuh kasih sayang, dan bertanya, berapa umurmu sekarang? Aku sangat sibuk selama beberapa tahun ini hingga aku bahkan lupa hari ulang tahunku sendiri. Tapi aku ingat pangeran ke-14 pernah berkata bahwa dia dan aku dilahirkan di hari yang sama. Bukankah itu suatu kebetulan? 726. Itu suatu kebetulan. Tapi ini juga membuktikan bahwa pertemuanmu sudah ditakdirkan. Dan Tianer, jika dia masih hidup sekarang, seharusnya berumur 24 tahun. Wanita cantik itu tertawa. Hidung Qin Fei yang menjadi masam dan dia tersenyum, saya tidak menyangka ingatan bibi begitu baik. Tapi saat ini, Qin Zhong menghela nafas, bukankah ingatan Tuhan bagus? Lalu mengapa? Qin Fei yang bertanya. Sejak Yang Mulia pergi, Yang Mulia merayakan ulang tahun Yang Mulia setiap tahun. Meskipun Yang Mulia tidak hadir di setiap perayaan ulang tahun, dan hanya Yang Mulia yang hadir, dia tidak pernah melupakannya. Qin Yi menghela nafas. Mendengar kata-kata ini, Qin Fei yang menahan air mata di matanya dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata, Qin Yi, jangan katakan itu. Mengapa tidak? Tuhan, Qin Zhong dan saya berada di sisimu setiap hari. Siapa yang mengenalmu lebih baik dari kami? Selama lebih dari sepuluh tahun, Anda merindukan Yang Mulia setiap siang dan malam. Anda selalu menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungi Yang Mulia saat itu. Betapa besarnya keinginanmu untuk bertemu dengannya. Betapa besarnya keinginanmu agar Yang Mulia kembali ke sisimu suatu hari nanti. Meski begitu, untuk menunggu Yang Mulia kembali dan tidak merasa asing dengan Istana Langit Putih, Anda melakukan segala yang mungkin untuk menjaga setiap helai rumput, setiap pohon, setiap batu bata, dan setiap ubin di Istana Langit Putih tetap sama seperti saat Yang Mulia Yang Mulia pergi. Kami semua telah melihat apa yang telah kamu lakukan. Tetapi pada akhirnya, yang Anda tunggu adalah berita kematian Yang Mulia. Bagaimana Anda tidak bersedih? Tuhan, di dunia ini, bukan hanya Engkau, setiap ibu ingin sekali hidup bersama anaknya selamanya. Jadi, kamu tidak perlu menahannya sama sekali. Itu hanya akan membuat lebih tidak nyaman. Qin Yi dan Qin Zhong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin gelisah. Mendengar kata-kata Qin Zhong dan Qin Zhong, Qin Fei Yang melihat segala sesuatu di Istana Langit Putih dan merasakan sakit hati. Pertama, dia masih bingung. Setelah lebih dari 10 tahun, segalanya di sini tidak berubah sama sekali. Baru sekarang dia mengerti bahwa semuanya diurus oleh ibunya untuk menunggu dia kembali. Di permukaan, ini tampak seperti masalah sederhana. Namun nyatanya, itu sangat sulit. Karena manusia bisa saja berubah, namun tanaman dan pepohonan tumbuh atau layu setiap hari. Mengubahnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi ibunya yang melakukannya. Inilah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Cinta ini tidak mementingkan diri sendiri. Dia memberi secara diam-diam tanpa meminta imbalan apapun. Tiba-tiba, dia membuat keputusan. Dengan sentakan, dia berlutut di depan wanita cantik itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Ibu. Namun, saat dia membuka mulutnya dan hendak mengungkapkan identitasnya, wanita cantik itu mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan katakan apapun. Jalani keinginan Tianer dan hiduplah dengan baik. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia mengerti. Sebenarnya ibunya sudah lama mengenali identitasnya. Dia hanya menyembunyikan cintanya di dalam hatinya. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Setelah sepuluh bulan hamil, hati ibu dan anak pun terhubung. Dia bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Apalagi Paman Yuan diutus oleh ibunya untuk melindunginya. Paman Yuan sudah lama menghilang, mungkin dia sudah memberitahu ibunya namanya saat ini. Tapi dia tidak mengerti. Mengapa ibunya tidak mengatakan apapun meskipun dia mengenalinya? Apakah dia mempunyai kekhawatiran? Pada saat ini, wanita cantik itu bangkit dan membantu Qin Fei yang berdiri. Dia tersenyum dan berkata, pergilah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan khawatir. Saya, Qin Fei yang ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal bersamanya. Namun, tenggorokannya sepertinya tersangkut sesuatu dan dia tidak bisa mengatakannya. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu nasihat. Ini juga sesuatu yang sering aku katakan pada Tianer. Dunia ini sangat besar. Anda tidak bisa hanya melihat satu tempat saja. Kata wanita cantik itu. Ya. Qin Fei yang menganggup dengan berat. Wanita cantik itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu pergilah. Bibi, selamat tinggal. Qin Fei yang membungkodan dengan tegas berbalik untuk membuka portal. Ledakan. Pada saat ini. Kekuatan kaisar yang sangat besar turun dari langit. Gerbang transportasi di samping Qin Fei yang hancur dengan suara, kaca. Hem. Qin Fei yang juga segera mendongak. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri tinggi di langit. Pria ini, mengenakan makota naga dan jubah naga, memancarkan aura yang sangat luas. Tubuh setinggi tujuh kaki itu seperti puncak gunung yang tidak dapat diukur. Tekanan takasat mata mulai turun, membuat orang sulit bernapas. Salam, yang mulia. Salam, ayah. Dalam sekejap, semua orang yang hadir berlutut di tanah dengan tatapan hormat. Namun, kaisar mengabaikan mereka dan memusatkan perhatian pada Qin Fei yang. Pada saat yang sama. Wajah wanita cantik itu berubah. Dia melindungi Qin Fei yang di belakangnya dan berteriak, pergi. Melihat punggung kurus ibunya, hati Qin Fei yang sakit. Dia dengan lembut mendorong ibunya menjauh dan tersenyum. Bibi, aku pernah berjanji pada pangeran ke-14 bahwa aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Anda. Wanita cantik itu sedikit marah. Namun, ketika dia melihat senyuman di wajah Qin Fei yang, dia tidak bisa menahan tawa. Suara mendesing. Qin Fei yang maju selangkah, memegangi pangeran pertama, terbang sejauh 90 ribu mil dan mendarat di depan kaisar. Adegan ini menyebabkan banyak rahang jatuh ke tanah. Seseorang harus mengetahuinya. Kaisar adalah penguasa tertinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa sejajar dengannya. Perilaku Qin Fei yang saat ini tidak diragukan lagi menantang martabat kaisar. Saat mata mereka bertemu, percikan api yang tak terlihat sepertinya bertabrakan di kehampaan. Suasana tiba-tiba membeku. Qin Fei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Aku tidak membungku padamu, apakah kamu tidak bahagia? Kaisar berkata dengan dingin, turunkan dia. Siapa? Apakah itu dia? Qin Fei yang mengambil pangeran pertama dan melambai padanya di depan kaisar. Kaisar berkata, turunkan dia dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kamu masih ingin membunuhku? Qin Fei yang tertegun sejenak. Kemudian, dengan ledakan yang keras, kemarahan yang memuncak tiba-tiba meletus. Aku tidak bermaksud membunuhnya, tapi karena kamu bilang begitu, sebaiknya aku bunuh dia. Qin Fei yang menyeringai dan kelima jarinya tiba-tiba menegang. Pangeran pertama menjerit kesakitan. Tentu saja lehernya patah, dan darah berceceran di langit. Ini orang-orang di bawah tercengang. Termasuk ibu Qin Fei yang dan Qin Song. Dia tidak hanya menantang martabat kaisar, tetapi dia juga membunuh putra mahkota saat ini di depan kaisar. Apakah orang ini meminjam keberanian dari surga? Bocah cilik, kembalikan nyawa anakku. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Seorang wanita berpenampilan bangsawan dengan mahkota burung Phoenix di kepalanya dan awan Phoenix menutupi tubuhnya terbang ke langit dan bergegas menuju Qin Fei yang seolah-olah dia sudah gila. Qin Fei yang menunduk, cahaya dingin melintas di matanya. Wanita ini adalah ibu pangeran pertama. Qin Fei yang bukanlah orang asing baginya. Kekuatan wanita ini tidak seberapa, bahkan tidak sampai setengah dari kekuatan ibunya, tapi hatinya sangat kejam. Ketika dia masih muda, pangeran pertama berurusan dengannya terutama karena dia. Mundur. Kaisar mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi. Wanita itu berkata dengan marah, yang mulia. Mundur. Kaisar berteriak lagi. Wanita itu mengecilkan lehernya. Dia tahu kaisar sedang marah, jadi dia berhenti. Namun, matanya dipenuhi kebencian. Astaga. Saat ini. Dua sosok lainnya muncul. Kedua orang ini adalah Master Aula Balai Pil dan Suge Mingyang. Begitu dia melihat mayat pangeran pertama, ekspresi Suge Mingyang berubah, dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Yang mulia. Keduanya membungkuk kepada kaisar. Kaisar menganggupkan kepalanya. Berikutnya. Suge Mingyang memandang Qin Fei yang dan berkata, saya berkata, jika Anda berani menyakiti Yang Mulia, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, aku sedang tidak mud untuk peduli padamu sekarang, pergilah. Suge Mingyang berbalik dan menatap kaisar. Dia membungkuk dan berkata, Yang mulia, saya ingin bertarung dengan Qin Fei yang. Apakah menarik bagi sekte pertempuran bintang sembilan untuk menantangku, sekte pertempuran bintang dua? Qin Fei yang mencibir. Suge Mingyang memandang Qin Fei yang dengan dingin dan berkata, Yang mulia, mohon izinkan. Kaisar tetap diam. Master Aula Pilhol juga bertanya, Qin Fei yang, apakah kamu mencuri api alkimia di lantai pertama pilhol? Ya. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Mengapa? Pertama, kamu mencuri api alkimia. Lalu, kamu datang ke istana kekaisaran untuk menimbulkan masalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Master Aula Pilhol dengan marah. Apa yang ingin aku lakukan? Qin Fei yang bergumam. Dia tiba-tiba menatap kaisar dan berteriak, Saya ingin bertanya, Mengapa Anda memperlakukan pangeran ke-14 seperti itu? Kesalahan apa yang dia lakukan? Kaisar berkata, Saya kaisar. Saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ya, kamu adalah kaisar. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan putramu sendiri. Bukankah itu lucu? Qin Fei yang mencibir. Dia melemparkan mayat pangeran pertama kepada kaisar. Kaisar memandangi mayat pangeran pertama. Dia masih tanpa ekspresi. Tangannya berada di belakang punggungnya. Dia tidak punya niat untuk menangkapnya. Pada akhirnya, Suge Mingyang maju dan menangkap mayat pangeran pertama. Setelah Suge Mingyang menyerahkan jenazah pangeran pertama kepada ibu pangeran pertama, Dia menatap kaisar lagi. Dia berlutut di udara dan berkata, Yang mulia, Qin Fei yang membunuh putramah kota. Dia pantas dieksekusi. Yang mulia, Mohon kabulkan permintaan saya. Qin Fei yang berkata dengan curiga, Saya bingung. Anda dulunya adalah orang jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran. Bagaimana Anda bisa begitu setia? Diam. Suge Mingyang berteriak. Qin Fei yang berkata, Sepertinya kamu cocok menjadi anjing yang setia. Anda. Suge Mingyang sangat marah. Qin Fei yang berkata dengan tenang, Aku tidak tertarik padamu. Jangan mencari masalah. Kaisar terkasih, Mengapa kita tidak melakukan duel yang adil? Apa? Dia berani menantang kaisar. Sepertinya kita terlalu meremehkan nyali orang ini. Orang-orang di bawah mendidih. 727. Suge Mingyang juga memandang Qin Fei yang dengan kaget. Menantang kaisar. Siapa yang memberinya keberanian? Dia benar-benar tidak menyangka Qin Fei yang menjadi begitu gila. Pada saat yang sama, Kaisar berdiri melawan angin dan mengunci pandangannya pada Qin Fei yang. Masih belum ada ekspresi di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Aura mengerikan keluar dari tubuh kaisar. Itu seperti badai tiada taraf yang melanda langit. Langit dan bumi bergetar. Astaga! Dalam sekejap, Semua orang mulai mundur, Termasuk Suge Mingyang dan Master Pill Hall. Namun, Ibu Qin Fei yang, Qin Zhong dan Qin Yi tidak bergeming. Mereka berdiri di jembatan kecil di depan pavilion Dan memandang Qin Fei yang dan kaisar dengan ekspresi berbeda. Ada sedikit rasa lega di wajah wanita cantik itu, Bercampur dengan sedikit kekhawatiran. Qin Zhong dan Qin Yi terkejut. Seorang Grandmaster Tempur Bintang Dua sebenarnya berani menantang kaisar suatu negara. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki keberanian seperti itu. Jauh tinggi di langit. Qin Fei yang berdiri di hadapan kaisar. Menghadapi aura kaisar yang menakutkan, Dia tidak gugup sama sekali. Bang! Auranya juga meledak. Meski berkali-kali lipat lebih lemah dari aura kaisar, Keberanian yang dia tunjukkan tidak kalah dengan aura kaisar. Jika kamu bisa menahan auraku selama sepuluh napas dan tidak jatuh, Aku akan memenuhi keinginanmu dan bertarung secara adil denganmu. Kata kaisar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Aura menakutkan tiba-tiba menerkam Qin Fei yang. Saat Qin Fei yang diselimuti oleh aura, Dia mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Kekosongan di sekelilingnya sepertinya membeku, Membuatnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Bahkan, Bahkan darah, Detak jantung, Dan pernapasannya semuanya tersegel. Sangat kuat. Saat ini, Qin Fei yang sangat memahami kekuatan kaisar. Jika kaisar ingin membunuhnya, Dia akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu gerakan jarinya. Namun, Dia tidak mau mengaku kalah. Terutama di hadapan kaisar, Harga diri dan harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mundur. Tekanannya seperti gunung, Menekan tubuhnya dengan gila-gilaan. Semua tulang di tubuhnya sudah mengeluarkan suara retak. Namun, Qin Fei yang bahkan tidak mengerutkan kening. Luar biasa. Di seluruh kekaisaran Grand Qin, Tidak ada seorang pun yang mampu menahan keperkasaan seorang kaisar. Bahkan bagi kami, Kami hanya bisa bertahan selama dua hingga tiga tarikan napas. Anak ini sudah menahan napas selama lima kali. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang dengan hati yang begitu ulet. Qin Zhong dan Qin Yi berkata dengan mata tidak percaya. Ya, Tianer, meskipun teman ini masih sangat lemah sekarang, Tapi di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa dunia ini, Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Wanita cantik itu tersenyum. Qin Yi tercengang. Dia memandang wanita cantik itu dengan curiga dan bertanya, Tuanku, ada apa denganmu hari ini? Apa? Wanita cantik itu tidak mengerti. Sejak yang mulia pergi, Anda tidak pernah tersenyum selama sepuluh tahun ini. Benar, secara logika, Anda seharusnya sedih setelah mendengar berita kematian yang mulia. Mengapa Anda malah tampak bahagia? Qin Zhong dan pria lainnya bingung. Meski Tianer tidak bisa kembali, Anak ini kembali menemuiku menggantikan Tianer. Tentu saja aku senang. Kata wanita cantik itu. Apakah begitu? Keduanya saling memandang, Merasa alasan ini terlalu dibuat-buat. Wanita cantik itu tidak berbicara lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dalam diam. Tujuh napas. Delapan napas. Di waktu normal. Sepuluh napas hanyalah masalah beberapa kedipan mata. Namun, pada saat ini, Qin Fei yang merasa waktu berlalu sangat lambat, Seolah-olah sudah beberapa abad berlalu. Semua tulang di tubuhnya telah patah. Darah mengucur dari pori-porinya. Saat ini, dia seperti manusia berdarah. Jika itu orang lain, Mereka pasti sudah lama jatuh. Namun, dia mengandalkan kemauan kerasnya Dan masih berdiri teguh dalam kehampaan. Bahkan tubuhnya tidak bergoyang sama sekali. Sosok kurus itu seperti gunung raksasa yang megah saat ini, Mengejutkan hati semua orang. Semua orang bingung. Apa yang membuat orang tersebut bertahan hingga saat ini? Sembilan napas. Sepuluh napas. Sepuluh napas akhirnya terangkat. Namun, Kaisar tidak membubarkan kekuatannya. Kaki Kinfei Yang sudah sedikit gemetar. Darah bercecaran di sekujur tubuhnya, Mewarnai langit menjadi merah. Kesadarannya juga pusing. Dia bisa dengan jelas merasakan aura malaikat maut sedang turun. Aku, Kinfei Yang, tidak akan pernah mengaku kalah. Tiba-tiba, dia meraung histeris, Mengangkat kepalanya dengan susah payah, Dan menatap Kaisar. Matanya dipenuhi tekat yang tak tertandingi. Jika Kaisar tidak berhenti, Dia juga tidak akan mundur. Bahkan jika hasilnya harus dibayar dengan nyawanya, Dia akan tetap berjuang sampai akhir. Tiga napas lagi berlalu. Mata Kaisar sedikit berkedip, Dan dia akhirnya menarik kekuatannya. Kinfei Yang juga langsung terjatuh tak berdaya. Saat ini, dia sangat lelah. Lebih-lebih lagi. Setiap bagian tubuhnya mengeluarkan rasa sakit yang menyayat hati. Kali ini, Dia benar-benar merasakan apa artinya kesakitan hingga dia berharap dia mati. Dia sangat ingin tertidur seperti ini. Dia tidak bangun. Namun, jauh dilubuk hatinya, Ada suara yang memberitahunya bahwa pertempuran belum dimulai. Bagaimana dia bisa jatuh di sini? Ledakan. Tiba-tiba, Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini telah melampaui aura aslinya. Itu adalah leluhur perang bintang tiga. Apa? Dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Mata orang-orang di bawah dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Menghadapi situasi seperti ini, Bukankah seharusnya dia terluka parah dan tidak sadarkan diri? Luar biasa. Ya, Untuk bisa menerobos saat ini, Sulit membayangkan bagaimana dia bisa melewatinya di masa lalu. Qin Zhong menghela nafas. Dia memiliki hati yang pantang menyerah dan tidak kenal ampun. Saat menghadapi musuh yang kuat, Dia tidak akan jatuh, Tapi hanya akan menjadi lebih kuat. Wanita cantik itu tertawa. Qin Zhong dan yang lainnya mengangguk. Hati orang yang kuat ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Untuk itu diperlukan proses temper yang lama. Hal ini juga membutuhkan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain, Serta kemunduran. Melihat Qin Fei yang akan jatuh ke tanah, Dia tiba-tiba berbalik ke udara dan berdiri kokoh di udara. Setelah itu, Dia menelan pil penyembuhan, Dan dengan kemauan keras, Dia sekali lagi bergegas ke langit dan berdiri di udara bersama Kaisar. Mari kita mulai. Kaisar menatapnya dalam-dalam, Dan tanpa basa-basi lagi, Dia melangkah ke udara dan berjalan menuju Qin Fei yang selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Auranya akan turun drastis. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga melangkah maju dan berjalan menuju Kaisar. Tepat sebelum keduanya bertemu, Aura Kaisar telah jatuh ke tangan Master Perang Bintang 3. Bagaimana situasinya? Semua orang di bawah terkejut. Apakah kamu tidak mendengar Qin Fei yang berkata bahwa dia ingin Kaisar bertarung secara adil dengannya? Pertempuran yang adil, Ini berarti Tuhan akan menekan budidayanya sendiri ke tingkat yang sama dengan Qin Fei yang. Komandan tentara besi hitam menjelaskan. Jadi begitu. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Namun, Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, Qin Fei yang pasti akan kalah. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggoyahkan kekuatan Kaisar. Kata komandan. Ledakan. Selama percakapan. Qin Fei yang dan Kaisar telah bertabrakan. Tak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang satu sama lain dengan sekuat tenaga. Menabrak. Kaisar melambaikan tangannya, Dan kipertempuran emas muncul, Berubah menjadi gelombang kemarahan yang menutupi langit yang bergegas menuju Qin Fei yang. Kipertempuran emas ini tidak memiliki ketajaman yang menakutkan, Tetapi mengandung kekuatan naga yang mengejutkan. Bahkan melihat ombak emas membuat seseorang merasa seolah-olah sedang melihat naga emas yang tak terhitung jumlahnya mengaum di kehampaan. Ini adalah pertempuran naga emas Ki. Dan jiwa pertempuran Kaisar adalah jiwa pertempuran naga emas. Untuk sesaat. Di dunia ini, Kekuatan Kaisar dan kekuatan naga hidup berdampingan. Ketika orang-orang di bawah merasakan hal ini, Mau tak mau mereka merasakan rasa kagum yang mendalam. Namun, Wajah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Dentang. Dia melambaikan tangannya, Dan pedang Ki merah melonjak. Setiap jejak pertempuran Ki seperti pisau tajam. Ledakan. Dia maju selangkah dan meninju Kaisar. Dua jenis pertempuran Ki tiba-tiba meledak di langit seperti kembang api. Itu indah dan penuh warna, Tapi menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan. Engah. Qin Fei yang memuntahkan seteguk darah Dan mundur beberapa puluh kaki. Kaisar sama kokohnya dengan gunung tai. Kemudian. Keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama dan saling menyerang. Itu bukan karena kekuatan Qin Fei yang lebih rendah dari Kaisar. Itu karena meskipun Kaisar menekan wilayahnya, Apakah itu kipertempuran yang mematikan atau kualitas tubuh fisiknya, Dia jauh lebih kuat dari Qin Fei yang. Oleh karena itu, Pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang sulit bagi Qin Fei yang. Jika dia ingin menang, Dia harus bekerja lebih keras dan lebih keras dari sebelumnya. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan ini, Namanya akan dikenang selamanya. Wanita cantik itu tersenyum. Ya, di dunia sekarang ini, Dia adalah orang pertama yang berani menantang yang mulia. Perasaan Qin Zhong dan Kaisar sangat rumit. Meskipun pria ini hanya teman yang mulia, Dia tidak ragu bertarung dengan Kaisar demi yang mulia. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka melihat yang mulia dibunuh dan Tuhan mereka dianiaya, Tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka merasa malu. Bang! Tinggi di langit. Dua sosok bergerak maju mundur seperti kilat, Bertarung dengan ganas. Ki pertempuran naga emas dan ki pedang merah berubah menjadi dua badai raksasa, Menyapu langit. Qin Fei yang berlumuran darah, Dan rambut hitamnya berubah menjadi merah tua. Namun semangat juang dan niat bertarungnya semakin menakutkan. Seluruh dirinya seperti pedang yang tiada taraf, Memancarkan ketajaman yang menakutkan. Apakah kamu menyesali apa yang terjadi pada pangeran ke-14? Qin Fei yang bertanya. Pada saat yang sama, Pedang merahki muncul dari belakangnya, Dan tiga puluh bayangan pedang menyala muncul dalam sekejap. Ketajaman yang menusuk tulang melonjak ke segala arah, Menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak. Kaisar menggelengkan kepalanya. Kalau begitu hari ini, Aku akan membuatmu menyesal. Mata Qin Fei yang bersinar seperti kilat, Dan tiga puluh bayangan pedang bergetar di kehampaan pada saat yang sama, Menghasilkan suara logam yang menghancurkan bumi. Setiap bayangan pedang ini mengandung kebencian dan kemarahan pangeran ke-14. Bisakah kamu mengambilnya? Qin Fei yang melambaikan tangannya, Dan tiga puluh bayangan pedang tiba-tiba menyerbu keluar, Menebas Kaisar satu demi satu. Namun Kaisar masih tanpa ekspresi. Dia mengulurkan lengannya, Dan pertempuran naga emas ki menyembur keluar. Dalam kehampaan di depannya, Naga Dewa Emas muncul satu demi satu. Pada akhirnya, Ada tiga puluh naga emas. Masing-masing panjangnya puluhan kaki, Dan tampak seperti terbuat dari emas. Setiap sisik naga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan naga yang perkasa mengguncang sembilan langit dan sepuluh negeri. Ini wasiatku, Bisakah kamu menerimanya? 728 Ledakan Di satu sisi ada kemarahan Qin Fei Yang. Di sisi lain adalah keinginan Kaisar. Benturan amarah dan kemauan menyebabkan langit dan bumi bergetar saat ini. Bahkan sinar matahari pun tertutupi. Aduh! Dentang! Diiringi serangkaian ratapan, Tiga puluh garis emas itu terus hancur. Tiga puluh bayangan pedang juga runtuh. Hujan cahaya memercik dan mewarnai langit, Begitu pula wajah Qin Fei Yang yang dipenuhi amarah. Setiap kali bayangan pedang runtuh, Itu akan menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Sudut mulutnya mengeluarkan darah tanpa henti. Namun kali ini, Dia tidak mundur selangkah pun. Kakinya sepertinya menyatu dengan kehampaan. Di sisi lain, Kaisar. Setiap kali mereka bertabrakan, Dia akan mundur selangkah dan wajahnya menjadi pucat. Baru pada tabrakan ke-29, Qin Fei Yang mundur selangkah. Namun Kaisar sudah mundur 29 langkah. Sepertinya kemarahan dan kebencian pangeran ke-14 Lebih kuat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dan sisa energi pedang merah di tubuhnya Menyembur keluar dan menyatu menjadi bayangan pedang terakhir. Dentang. Bayangan pedang itu tiba-tiba terus meluas. Akhirnya, Pedang raksasa yang bisa membelah langit Muncul tinggi di langit. Seluruh tubuhnya dikelilingi api. Gelombang api di sekitarnya menutupi langit. Ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Membunuh. Qin Fei Yang meraung dengan marah. Pedang raksasa itu bergetar di udara, Dan dengan dentang yang memekakan telinga, pedang itu menebas dengan marah. Pedang ini seperti pedang yang mampu membelah langit dan bumi. Pedang Ki melonjak dan tak terhentikan. Di bawah, Mereka yang tidak sekuat ahli perang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka saat ini. Mau tak mau mereka merasa kedinginan. Desir. Kaisar memandang Qin Fei Yang, matanya berkedip. Kemudian, Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan pedang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa bayangan pedang itu mengandung kebencian dan permusuhan yang kuat. Tiba-tiba, Dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Dia mengangkat lengannya dan pertempuran Ki menyembur keluar dari ujung jarinya. Naga emas terakhir juga mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, Naga Dewa Emas yang panjangnya ribuan kaki dan dipenuhi kekuatan naga muncul entah dari mana. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Naga emas itu menyeret tubuhnya yang besar dan memamerkan tarinya serta mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah Jian Ying. Ledakan. Kedua raksasa itu bertabrakan di puncak awan dengan ledakan keras, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Rasanya seperti menggelegar guntur, memekatkan telinga. Awannya terkoyak. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil ditutupi lapisan cahaya merah kemasan dan menyala-nyala. Puh. Qin Fei yang memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya terbang seperti meteor. Kaisar juga mundur dengan panik. Darah di tubuhnya melonjak, dan wajahnya memerah. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahannya. Sambil menangis, darah muncrat dari mulutnya. Apa? Yang mulia sebenarnya terluka. Semua orang di Istana Kekaisaran melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kaisar adalah Kaisar Sembilan dan Lima, namun ia masih bisa melukainya. Bukankah Qin Fei yang ini terlalu kejam? Apakah hanya ini yang kamu punya? Di keramaian. Suge Mingyang bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu dia, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Dia bahkan mungkin tidak bisa menyentuh sehelai pun rambut Kaisar. Namun, Qin Fei yang tidak hanya dapat memaksa Kaisar mundur, tetapi dia juga dapat melukai Kaisar hingga muntah darah. Poin ini saja sudah cukup untuk mendominasi generasi muda Kekaisaran Qin besar. Ledakan. Tinggi di langit. Qin Fei yang melangkah ke dalam kehampaan, menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan memandang Kaisar, aku berkata, aku akan membuatmu menyesal, dan aku pasti akan membuatmu menyesal. Ledakan. Suaranya jatuh. Gelombang api keluar dari tubuhnya. Kehampaan dalam radius beberapa mil langsung berubah menjadi lautan api. Suhu melonjak dengan cepat. Saat ini, dunia ini sepertinya telah berubah menjadi tungku besar. Ini adalah jenis pertempuran Qi yang lain. Dia benar-benar mengaktifkan dua jiwa pertempuran. Mereka yang tidak mengetahuinya terkejut. Mereka yang menyelidiki latar belakang Qin Fei yang juga terkejut. Dua jiwa pertempuran, langkah di dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sulit untuk bertemu satu sama lain dalam seribu tahun. Monster seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang akan membuat dunia gemetar ketakutan. Menabrak. Mengaum. Pada saat yang sama. Ki pertempuran naga emas yang lebih agung keluar dari tubuh Kaisar, dan bahkan terdengar raungan naga yang samar. Melihat wajah dingin Kaisar, kemarahan di hati Qin Fei yang seperti gelombang api di sekelilingnya, tak terkendali. Semua api mengembun menjadi satu dalam sekejap, seolah-olah berubah menjadi naga api, mengaum di langit, menerkam dengan ganas ke arah Kaisar. Tapi di waktu yang sama. Kaisar menunjuk ke langit, dan pertempuran naga emas ki melonjak seperti semburan binatang buas, bertabrakan dengan naga api yang dibentuk oleh api. Kali ini, tak satu pun dari mereka menggunakan seni pertempuran apapun. Tapi suara keras yang dihasilkan oleh tabrakan dua betelki mengguncang seluruh istana ke Kaisaran. Ledakan. Pada saat yang sama. Tubuh Qin Fei yang bergetar, dan segera menabrak istana langit cerah di bawah seperti meteorit. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Istana langit cerah adalah harapan ibunya dan tidak dapat dihancurkan. Tapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Tidak. Akhirnya, ditemani oleh raungan yang tidak diinginkan, dia menabrak tanah istana langit cerah. Tanah langsung terkoyak. Retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Ledakan. Retakan. Dalam sekejap, seluruh istana langit cerah rata dengan tanah. Dan Kaisar juga terlempar, darah berceceran saat dia menabrak istana di kejauhan. Dengan dentuman keras, istana pun hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Ledakan. Tapi juga di saat yang sama, keduanya melesat keluar dari reruntuhan dan berdiri di langit. Perbedaannya adalah, kaisar sama sekali tidak peduli dengan istana yang hancur, dan pandangannya langsung mengarah ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menunduk, melihat istana langit cerah, jantungnya berdarah. Dia tidak terlalu menyukai istana langit cerah. Dia bahkan sangat membenci tempat ini. Alasannya adalah karena disinilah budidayanya lumpuh. Tapi sekarang, dia tahu bahwa setiap helai rumput dan setiap pohon disini adalah darah, keringat, dan air mata ibunya. Dihancurkan olehnya begitu saja, hatinya sakit dan dia merasa bersalah. Mendesah. Di bawah. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, wanita cantik itu diam-diam melihat lebih dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena tempat ini sudah tidak ada artinya lagi. Apakah begitu? Qin Fei Yang memandang ibunya dan bertanya. Wanita cantik itu mengangguk. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum. Dia merasa lega. Karena ibunya berkata demikian, tempat ini seharusnya menghilang. Bisa juga dianggap memotong satu-satunya belenggu di hatinya. Desir. Dia menatap Kaisar dan mencibir, sampai sekarang, kamu masih tidak merasa bersalah sedikitpun. Keluarga Kaisar adalah yang paling kejam, kalimat ini memang benar. Ya. Jadi, kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Kaisar berkata dengan tenang. Salah. Saya tidak pernah menyesal datang ke sini. Bahkan jika aku mati hari ini, aku ingin mati mengetahui alasannya. Qin Fei Yang meraung, penuh amarah. Alasan mengapa dia begitu marah adalah karena dia tahu bahwa Kaisar telah mengetahui identitasnya. Tapi dia tetap tidak merasa kasihan padanya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dentang. Diiringi dengan suara keras, jiwa pedang merah melesat ke langit. Membangkitkan. Qin Fei Yang meraung. Jiwa pedang merah tiba-tiba bersinar terang, dan bayangan binatang api besar meraung keluar dari jiwa pedang. Bayangan binatang ini hanyalah bayangan di masa lalu, namun sekarang, ia dapat dilihat dalam bentuk embryonya. Bentuknya sedikit mirip kuda dan sedikit mirip keledai, dan mustahil membedakan keduanya. Tapi itu tidak mempengaruhi apapun. Sebaliknya, aura dan aura ganas dari bayangan binatang itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Mengaum. Dentang. Begitu bayangan binatang itu muncul, jiwa pedang merah dan bayangan binatang itu terbang berdampingan, menyelam menuju Kaisar. Pada saat ini, langit di atas istana kekaisaran menderu-deru dengan awan berapi yang melonjak. Adegan itu seolah-olah Raja Iblis yang menakutkan sedang menerobos batas. Dentang. Melihat jiwa pertarungan, ekspresi Kaisar tetap tidak berubah, dan matanya tenang. Dia memberi orang perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat jantungnya berdebar-debar. Dentang. Demikian pula. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Ditemani oleh raungan naga yang menggemparkan bumi, seekor naga dewa emas membubung ke langit dari belakangnya. Dalam sekejap, istana kekaisaran ditenggelamkan oleh kekuatan naga yang menakutkan. Yang Mulia telah mengaktifkan jiwa pertarungannya. Melihat naga emas menari di langit, orang-orang di bawah sangat terkejut. Termasuk Panglima Tentara Hitam tak terkalahkan. Setelah tinggal di sisi Kaisar selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar mengaktifkan jiwa pertarungan naga emasnya. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Meskipun Kaisar tampak tanpa ekspresi dan tidak menganggap serius Kinfei Yang, dia sebenarnya takut pada Kinfei Yang di dalam hatinya. Ledakan. Saat ini, pertempuran di langit dimulai lagi. Dia mendongak, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Jiwa pedang merah dan bayangan binatang buah setelah dengan kuat menghancurkan jiwa pertarungan naga emas Kaisar. Bahkan kepala naga emas menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Namun, jiwa pertarungan Kinfei Yang tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Kaisar telah menekan kultifasinya, kekuatan jiwa pertarungannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jiwa pertarungan Kinfei Yang. Jiwa pedang dan jiwa binatang, yang setara dengan dua jiwa pertarungan. Apa asal mula jiwa pertarungan ini? Komandan kaget. Orang-orang lainnya juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, hati Kaisar tidak goyah sama sekali. Penjara Kaisar. Dia berkata dengan tenang. Jiwa pertarungan naga emas yang telah diledakkan mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi sosok manusia. Terlebih lagi, sosok humanoid itu, terlepas dari apakah itu bentuk tubuh atau wajahnya, sama persis dengan Kaisar. Mereka yang tidak mengetahuinya pasti akan mengira bahwa itu adalah saudara kembar Kaisar. Kinfei Yang juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa pertarungan berubah menjadi sosok manusia dan terlihat persis sama dengan pemiliknya. Terlebih lagi, sosok manusia jiwa pertarungan memancarkan aura Kaisar yang kuat. Seolah-olah kehampaan telah memadat. Kinfei Yang berdiri di kehampaan, tidak bisa bergerak. Jiwa pedang merah juga tidak bisa bergerak. Ini. Aku ingat sekarang, penjara Kaisar ini adalah kekuatan super bawaan jiwa pertarungan naga emas. Dunia ini luas dan semua tanah adalah milik Kaisar. Semua tanah adalah milik para pelayan Kaisar. Di bawah penjara Kaisar, tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk hidup yang memiliki kekuatan untuk melawan. Kinzong berkata dengan suara rendah, matanya dipenuhi ketakutan. Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum, namun, saya yakin Kinfei Yang punya cara untuk memecahkannya. Benar-benar. Kinzong bergumam. 729. Tinggi di langit. Jiwa pertarungan humanoid itu seperti penguasa langit dan bumi saat dia berdiri tegak. Aura Kaisar yang menakutkan menutupi langit dan bumi, mengejutkan hati banyak orang. Adapun Kinfei Yang, yang terjebak di penjara Kaisar Ilahi, dia sangat tidak percaya. Kemampuan bawaan ini mirip dengan kemampuan bawaan Tan Wu. Namun, dibandingkan dengan domain gravitasi Tan Wu, penjara Kaisar Ilahi bahkan lebih mengerikan. Dia ingat, domain gravitasi Tan Wu hanya bisa menekan kecepatan seseorang, mencegah mereka melepaskan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, penjara Kaisar Ilahi bisa memenjarakan seseorang sepenuhnya. Dengan kata lain, begitu seseorang memasuki penjara Kaisar Ilahi, ia akan menjadi seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Dari segi kualitas, itu persis sama dengan kemampuan bawaan Dong Zheng Yang. Selama seseorang bisa mengikat lawannya, dia akan mampu melumpuhkan mereka di udara. Namun, entah itu teknik pertarungan atau jiwa pertarungan, ada batasnya. Jika seseorang dapat menembus batas ini, segalanya akan runtuh. Pada saat ini, Qin Fei yang bersiap untuk menembus batas penjara Kaisar Ilahi. Dia ingin memberitahu Kaisar bahwa dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Selain dirinya, tidak ada orang lain yang berhak menentukan nasibnya. Ledakan. Tubuhnya bergetar hebat saat gelombang api melesat ke langit. Di tengah gelombang api, teratai api sembilan daun seukuran telapak tangan memancarkan aura destruktif. Bahkan langit dan bumi tidak bisa menjebakku, apalagi kemampuan bawaanmu. Merusak. Qin Fei yang meraung saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah bersinar terang di saat yang bersamaan. Mereka seperti dua matahari yang terik di langit, begitu menyelaukan hingga sulit membuka mata. Dentang. Akhirnya, jiwa pedang merah itu bergerak. Pada saat yang sama, sembilan daun teratai api jatuh dari langit. Aura mereka seperti pelangi saat mereka bertarung melawan aura kaisar. Retakan. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Daun teratai api dan jiwa pedang merah yang berada di jalan buntu dengan penjara kaisar ilahi menerobos pengekangan penjara dan menembak ke arah kaisar dengan kecepatan kilat. Untuk sementara waktu, dunia dipenuhi dengan ketajaman dan niat membunuh yang mengejutkan. Apa? Dia benar-benar menerobos penjara kaisar ilahi. Di bawah, mata tentara hitam tak terkalahkan bergetar. Dia sangat terkejut. Hal yang sama terjadi pada Qin Zhong dan pria lainnya. Tuhan mereka berkata bahwa Qin Fei yang punya cara untuk menghancurkan penjara kaisar ilahi, tetapi mereka tidak mempercayainya. Namun saat ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Apa yang membuatnya memiliki kemauan yang begitu menakutkan? Adapun kaisar, jelas dia tidak memikirkan hal ini. Ekspresinya agak terkejut. Meski begitu, Qin Fei yang tidak menunjukkan belas kasihan. Meledak. Dia berteriak lagi dan lagi. Dentang. Gemuruh. Hampir di saat yang bersamaan, sembilan daun teratai api meledak di depan kaisar. Pada saat yang sama, jiwa pedang merah menebas kaisar dengan bayangan binatang yang menyala-nyala. Dalam sekejap, gelombang udara destruktif yang mengerikan melonjak ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusat gempa. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Qin Yi berseru, apakah kaisar akan berada dalam bahaya? Kematian kedua jiwa pertarungan itu terlalu menakutkan. Orang-orang dari alam yang sama hanya bernasib terbunuh secara instan. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Qin Fei yang, dia hanya bisa melukai kaisar. Aku belum bisa membunuhnya. Wanita cantik itu tertawa. Itu benar. Bagaimanapun, yang mulia adalah eksistensi yang melampaui alam battle scene. Di seluruh kekaisaran Qin besar, selain guru agung, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Tapi saya yakin dengan kemampuan Qin Fei yang, tidak masalah memaksa yang mulia menggunakan kekuatan penuhnya. Kata Qin Song. Seperti yang mereka katakan. Ketika debu meredah, kaisar hanya terluka dan nyawanya tidak dalam bahaya. Adapun Qin Fei yang, dia juga tahu batasannya sendiri dan tidak berharap bisa membunuh kaisar sekarang. Tetapi jika budidaya kaisar benar-benar hanya seorang battle grandmaster bintang 3, dia pasti sudah mati. Katakan padaku, apakah kamu menyesal sekarang? Kata Qin Fei yang. Kaisar menatap Qin Fei yang dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu dapat menghancurkan penjara kaisar ilahiku lagi, aku akan melepaskanmu. Ledakan. Begitu dia selesai. Jiwa pertarungan berbentuk manusia di udara mulai tumbuh bersama angin. Namun, dalam sekejap mata, seorang raksasa muncul di langit. Dia mengenakan jubah naga dan mahkota naga ungu emas di kepalanya. Dia berdiri di langit dan menginjak tanah, seolah-olah seorang raja kuno telah turun ke dunia, mengeluarkan tekanan yang besar. Hem. Qin Fei yang bingung. Ledakan. Segera setelah. Aura kaisar yang sangat besar turun dari langit dan menyelimuti sekeliling. Saat ini, tubuh Qin Fei yang tampak membeku. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu aura kaisar. Pada saat ini, penjara kaisar ilahi beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa kaisar belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Namun, dia telah meledakan sendiri sembilan daun teratai api dari teratai api sembilan daun. Dia hanya bisa memulihkan satu daun teratai api setiap hari. Dengan kata lain, sekarang, dia tidak bisa lagi menggunakan teratai api sembilan daun. Jiwa pedang merah baru saja digunakan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mematahkan kesengsaraan ini? Sepertinya kamu tidak bisa memecahkannya. Sedikit kekecewaan terlihat di mata kaisar. Dia perlahan mengangkat lengannya dan golden dragon betelki melonjak dari ujung jarinya. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Qin Feiyang menatapnya. Mencuri api pil. Masuk tanpa izin ke istana kekaisaran. Membunuh putra mahkota. Menyinggung kaisar. Setiap kejahatan ini dapat dihukum mati. Jika aku tidak membunuhmu, di mana auraku? Kata kaisar. Ekspresinya sangat dingin. Dapat dihukum mati. Qin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri. Haha. Tiba-tiba. Dia tertawa. Dia tertawa gila-gilaan sampai air mata mengalir di wajahnya. Namun, ekspresinya menunjukkan keputus asaan. Di dalam hatinya, masih ada secerca harapan. Betapa dia berharap kaisar bisa mengatakan yang sebenarnya, atau setidaknya meminta maaf padanya. Faktanya, dia akan merasa lebih baik jika kaisar hanya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Namun, tidak ada satu pun. Saat ini, karena kaisar yang tidak berperasaan, harapan terakhirnya langsung hancur. Kaisar tidak punya hati, dan daosur gawi buta. Apa yang dia lewatkan? Penjara kaisar ilahi dapat memenjarakan semua makhluk hidup di bawah langit, tetapi tidak dapat memenjarakan saya, Qin Feiyang. Qin Feiyang meraung ke langit. Ledakan. Naga yang perkasa mungkin keluar dari tubuhnya. Kekuatan naga ini jauh lebih kuat daripada kekuatan naga yang dipancarkan oleh jiwa pertarungan naga emas milik kaisar. Dalam keadaan kesurupan, Qin Feiyang seperti reinkarnasi nyata dari naga dewa. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tubuhnya bisa melepaskan dragon might? Kerumunan di bawah terkejut. Namun, mata wanita cantik itu, yang semula agak redup, kini bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dan pada saat yang sama, ekspresi wajah kaisar akhirnya berubah. Ada sedikit kejutan. Ada juga sedikit harapan. Mulai sekarang, aku, Qin Feiyang, tidak ada hubungannya denganmu. Qin Feiyang memandang kaisar. Matanya yang gelap tampak sunyi senyap. Mengaum. Sebelum suaranya memudar. Ditemani oleh raungan naga yang keras, cahaya ilahi ungu emas keluar dari tubuh Qin Feiyang dan melesat ke langit. Kekuatan naga bahkan lebih kuat. Orang-orang di istana kekaisaran semua memandang ke langit, ke arah cahaya ilahi ungu emas yang melonjak. Apa itu? Mengapa aku merasa naga dewa sungguhan telah muncul? Hati setiap orang dipenuhi dengan kejutan. Sembilan lima penguasa tertinggi hanyalah lelucon di mataku. Qin Feiyang memandang kaisar dengan jijik. Cahaya ilahi ungu emas perlahan menghilang. Akhirnya, naga dewa ungu emas muncul di depan mata semua orang. Naga ilahi ungu emas itu memiliki panjang ratusan kaki, seperti barisan pegunungan yang megah, melayang dan menari di kehampaan. Dragon Might sedang bergulir, mengejutkan semua orang. Ini, ini, ini jiwa naga ungu emas. Seru Qin Zhong, tergagap. Bukan hanya dia, tapi Qin Yi, wanita cantik, kaisar, Suge Mingyang, komandan tentara hitam tak terkalahkan, serta para pangeran dan putri semuanya menatap dengan marah dan tidak percaya. Tanpa keraguan. Ini adalah jiwa naga ungu emas yang legendaris. Kekaisaran Qin besar telah ada selama 10.000 tahun, namun sejauh ini, hanya kaisar pertama yang memiliki jiwa naga ungu emas. Siapa dia? Mengapa dia mengaktifkan jiwa naga ungu emas klancin? Pangeran kedua berteriak histeris. Karena hanya anggota klancin yang memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jiwa naga ungu emas. Lebih-lebih lagi, jiwa naga ungu emas mewakili simbol dan kemuliaan tertinggi. Astaga! Pada saat ini, Qin Fei yang bergegas ke langit dan mendarat di atas kepala jiwa naga ungu emas. Dia menatap kaisar dan berkata, Sekarang, saya akan menunjukkan kepadamu apa penjara kaisar yang sebenarnya. Ledakan! Begitu suaranya turun. Aura mengejutkan turun dari langit. Itu penuh dengan kekuatan naga dan kekuatan kaisar. Saat ini, semua orang memandang Qin Fei yang dan tidak bisa menahan perasaan kagum di hati mereka. Mereka bahkan terdorong untuk berlutut dan beribadah. Seolah-olah Qin Fei yang adalah penguasa sejati, dan penguasa yang berdiri di bawahnya hanyalah sebuah subjek. Namun, apa yang terjadi selanjutnya semakin mengejutkan semua orang. Aura yang mengejutkan menutupi langit dan menyelimuti seluruh istana kekaisaran. Dan siapapun yang diselimuti aura ini sepertinya terkurung dan tidak bisa bergerak. Bukankah ini sama persis dengan penjara kaisar? Tidak. Tepatnya, tempat itu jauh lebih mengerikan daripada penjara kaisar. Tidak hanya tubuh mereka yang dipenjara, bahkan darah mereka pun berhenti mengalir. Lebih-lebih lagi, aura ini dengan gila-gilaan menekan mereka dan memaksa mereka berlutut di tanah. Ini adalah kemampuan bawaan dari jiwa naga ungu emas. Aku tidak tahu harus menamainya apa. Tapi sekarang aku tahu, namanya penjara kaisar. Qin Fei yang menatap kaisar dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti sambaran petir yang meledak di benak semua orang. Seseorang harus mengetahuinya. Kata, kaisar, adalah monopoli kaisar dan hanya kaisar yang berhak menggunakannya. Tapi dia sebenarnya memilih nama ini. Tidakkah dia tahu bahwa ini secara terang-terangan meremehkan kekuasaan kaisar? Lebih seriusnya lagi, ini adalah kejahatan pemberontakan. Celepuk. Akhirnya, beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri dan berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar. Kemudian, orang-orang di bawah terus berlutut satu per satu. Mereka tidak ingin berlutut di dalam hati, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri. Para pangeran dan putri juga sedang berjuang dan mengaum pada saat ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka semua berlutut di tanah. Mereka tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali. Mereka merasa di bawah tekanan ini, mereka sekecil semut. Dan mereka yang lebih kuat dari Kinfei yang tidak berlutut. Bagaimanapun, kekuatan mereka ada di mata mereka. 730. Lalu, dia melihat wanita cantik itu. Saat ini, tidak ada yang lain di wajahnya, hanya kepuasan dan kebanggaan. Dia tahu bahwa anak ini akan kembali suatu hari nanti. Tapi dia tidak menyangka dia akan kembali dengan sekuat itu. Dengan anak yang luar biasa, apa yang perlu disesali? Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Kaisar dengan sedikit ejekan di matanya. Kamu tidak mengharapkan ini. Setelah diusir dari istana ke Kaisaran, dia tidak hanya membuka pintu potensi, tapi juga jiwa naga ungu emas. Sekarang, kamu pasti menyesalinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya melepaskan emosi yang telah dia tekan selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, tubuh Kaisar juga gemetar. Tapi itu bukan karena penyesalan, juga bukan karena kegembiraan, tapi karena dia dipaksa oleh tekanan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, tekanan ini pasti tidak akan berguna untuknya. Tapi sekarang, dia menekan kultifasinya dan berada di alam yang sama dengan Qin Fei Yang. Bahkan dia mau tidak mau ingin memujanya. Adapun penjara Kaisar Ilahi, dengan mudah dihancurkan oleh penjara Kaisar Ilahi Qin Fei Yang. Namun, jelas bahwa harga diri dan martabatnya tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Akhirnya, dia melepaskan kultifasinya yang tertekan dan kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, kekuatan penjara Kaisarnya juga meningkat berkali-kali lipat. Qin Fei Yang dipenjara lagi. Seperti yang dikatakan wanita cantik itu, bahkan jika kekuatan Qin Fei Yang menantang surga, dia tetap bukan lawan Kaisar. Karena dia masih terlalu lemah. Namun meski begitu, memaksa Kaisar menggunakan kekuatan penuhnya sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Kamu bisa pergi sekarang. Kaisar berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, jiwa perang yang berbentuk manusia menghilang, dan penjara Kaisar juga menghilang. Tubuh Qin Fei Yang menjadi ringan, dan jiwa naga ungu emas di bawah kakinya secara otomatis menghilang. Dia menatap Kaisar dalam-dalam dan membuka portal. Dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia juga telah membuktikan apa yang ingin dia buktikan. Jadi tidak ada gunanya tinggal. Karena kamu sudah kembali, jangan pergi. Namun, pada saat ini, suara serak bergema di kehampaan. Desir. Setelah itu, seorang lelaki tua berkulit putih muncul di depan Qin Fei Yang. Orang ini berambut putih dan berjanggut putih. Jubah putihnya tidak bernoda, dan dia memiliki sikap makhluk transenden. Melihat lelaki tua itu, murid Qin Fei Yang tiba-tiba menyusut dan dipenuhi ketakutan. Salam, guru kerajaan. Saat orang ini muncul, semua orang membungkuh hormat. Bahkan Kaisar pun menunjukkan rasa hormat di wajahnya. Benar sekali. Orang ini adalah pembimbing negara, penguasa kuil, dan guru Kaisar. Pengajar negara mengabaikan yang lain dan menatap langsung ke arah Kaisar. Dia membungkuh dan berkata, Salam, yang mulia. Ya. Kaisar menganggup dan bertanya dengan curiga, saya bertanya-tanya mengapa pengajar kerajaan ada di sini. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak datang dan melihat ketika hal sebesar itu terjadi. Pengajar Kekaisaran mengalihkan pandangannya ke Qin Fei Yang dan berkata, Sudah 14 tahun. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya tidak mati, tetapi Anda bahkan tumbuh sedemikian rupa. Qin Fei Yang berkata, Pengajar negara bahkan ingat bahwa saya telah meninggalkan ibu kota Kekaisaran selama 14 tahun. Tampaknya guru negara sangat peduli padaku. Bagaimana mungkin lelaki tua ini tidak mempedulikanmu padahal kamu pernah dikenal sebagai seorang jenius yang langka. Pengajar negara tertawa parau. Apa maksudmu? Monster yang sulit didapat dalam 10 ribu tahun. Mungkinkah dia? Semua orang memandang Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pengajar negara melirik rumunan di bawah dan berkata, Seperti yang Anda pikirkan, orang yang berdiri di depan Anda adalah Pangeran ke-14, Qin Hao Tian. Apa? Itu Pangeran ke-14? Kata-katanya mengejutkan semua orang di segala penjuru. Entah itu para pelayan istana, Kasim, atau Pangeran dan Selir Kekaisaran, mereka semua terkejut. Qin Fei Yang adalah Pangeran ke-14. Apakah ini mimpi? Tuanku, tolong beritahu kami bahwa ini palsu. Dia bukan Yang Mulia. Qin Zhong dan Qin Yi juga tidak percaya. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Apakah itu penting? Melihat senyuman di wajah wanita cantik itu, keduanya mengerti. Qin Fei Yang memang Yang Mulia. Yang Mulia kembali. Keduanya menatap Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan tangis. Mustahil. Saudara ke-14 sudah mati. Dia pasti penipu ulung. Di bawah. Pangeran kedua tiba-tiba meraung. Qin Fei Yang menunduk dan mencibir, Sepertinya apakah itu kakak atau kamu, kalian semua ingin aku mati. Sayangnya, hidupku murah dan Tuhan tidak mau mengambilnya. Dia sendiri yang mengakuinya. Mata semua orang bergetar. Orang yang bisa menyempurnakan pil potensial, orang yang melawan kaisar, orang yang membuka jiwa naga emas ungu, adalah pangeran ke-14. Saat ini, suasana hati mereka menjadi rumit. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi mantan Yang Mulia ini. Saat ini, pengajar negara memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kamu seharusnya tidak kembali. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Ini rumahku. Apa salahnya aku kembali? Apakah saya memerlukan izin Anda? Kamu tidak perlu melakukannya karena ini adalah kebebasanmu. Namun, jika Anda dapat melepaskan dendam Anda dan terus berada dalam keadaan spiritual, tidak ada yang akan mengganggu Anda, dan Anda dapat menjalani sisa hidup Anda dengan damai dan tanpa rasa khawatir. Tetapi, pada titik ini, pengajar negara hanya bisa menghela nafas. Tapi apa? Kata Qin Fei Yang. Yang Mulia, jika kaisar melakukan kejahatan, dia akan dihukum sama seperti rakyat jelata. Terlebih lagi, Qin Fei Yang telah dicopot dari gelar pangerannya. Yang Mulia, mohon segera eksekusi dia sebagai peringatan kepada yang lain. Pengajar negara tidak menjawab Qin Fei Yang. Dia berbalik untuk melihat kaisar dan membungkuk. Eksekusi dia. Mata Qin Fei Yang bergetar. Wanita cantik, Qin Yi, dan Qin Zhong juga mengubah ekspresi mereka dan memandang kaisar. Namun, kaisar masih terlihat acuh tak acuh. Suara mendesing. Wanita cantik itu tidak tahan lagi. Dia melompat ke langit dan melindungi Qin Fei Yang di belakangnya, berkata, kamu telah membunuhnya sekali. Apakah kamu ingin membunuhnya untuk kedua kalinya? Yang Mulia, Yang Mulia telah melalui banyak hal selama ini. Mohon maafkan dia. Yang Mulia, bahkan seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anak-anaknya. Tolong. Qin Zhong dan Qin Yi juga terbang ke arah Qin Fei Yang dan berlutut di kehampaan, memohon dengan getir. Qin Fei Yang juga menatap kaisar, menunggu jawaban kaisar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya ingin melihat bagaimana sikap ayahnya nanti. Kaisar melirik wanita cantik dan dua lainnya. Dia kemudian memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah Anda mengakui kejahatan Anda? Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Qin Fei Yang tertawa dengan marah. Wanita cantik itu buru-buru berkata, Tianer, jangan terlalu keras kepala, oke. Turunkan kepalamu dan minta maaf pada ayahmu. Ayah. Haha. Apakah dia pantas mendapatkannya? Saya, Qin Fei Yang, hanya punya ibu, dan saya tidak pernah punya ayah. Qin Fei Yang tidak bisa berhenti tertawa. Penasihat kekaisaran berkata, Yang Mulia, hatinya telah tenggelam oleh kebencian. Jika dia tidak dieksekusi sekarang, dia pasti akan mengancam fondasi kekaisaran Qin besar di masa depan. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Ya, dia bahkan membunuh saudaranya sendiri. Bisa dibayangkan betapa kejamnya hatinya. Yang Mulia, saya mohon Anda segera mengeksekusinya. Ibu pangeran pertama juga berlutut di kehampaan, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saudara keempat belas telah dirasuki iblis. Saya mohon, ayah, untuk segera mengeksekusinya untuk memperbaiki istana kekaisaran. Pangeran kedua juga berlutut. Pangeran lainnya saling memandang dan berlutut satu demi satu. Mereka berkata, Ayah, tolong eksekusi dia. Petik 2. Mereka tahu bahwa jika Kinfei yang tidak mati, mereka tidak akan mendapat bagian tahta. Di sisi lain. Sekarang pangeran tertua telah terbunuh, jika Kinfei yang juga meninggal, tidak akan ada orang lain yang dapat mengancam mereka. Melihat orang-orang ini, Kinfei yang tersenyum pahit. Ini adalah keluarga kekaisaran. Kenapa dia dilahirkan di tempat seperti itu? Ketika dia masih muda, dia merasa sangat bangga karena dia dilahirkan berbeda. Tapi sekarang, dia sangat muak dengan semua ini dan orang-orang di sini. Dia menoleh untuk melihat ibunya dan berkata, Ibu, aku lelah. Ikutlah denganku. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan kita di masa depan. Tianer. Ini salahku. Jika aku melindungimu saat itu, kamu tidak akan terlalu menderita. Wanita cantik itu menyentuh wajah Kinfei yang air matanya jatuh seperti hujan, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Tidak. Selama aku bisa melihatmu, tidak peduli seberapa besar penderitaanku. Kinfei yang tersenyum dan tidak bisa menahan tangis. Anak baik. Tapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Apa yang terlewatkan di sini? Kinfei yang berkata dengan marah. Memang tidak ada yang terlewatkan di sini, tapi banyak hal yang tidak sesederhana yang Anda kira. Tianer, sebelum ayahmu memberi perintah, cepatlah pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku di sini dan tidak akan berada dalam bahaya apapun. Desak wanita cantik itu. Saya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tapi wanita cantik itu melambaikan tangannya, membuka portal, dan langsung mendorong Kinfei yang masuk. Ledakan. Namun, di saat yang bersamaan, Imperial Preceptor mengarahkan jarinya ke udara, dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Bajingan tua, jangan melangkah terlalu jauh. Kinzong dan yang lainnya berteriak dan berdiri di depan portal tanpa ragu-ragu. Tapi Imperial Preceptor terlalu kuat. Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak dan dibunuh dengan kejam tanpa meninggalkan mayat. Kinfei yang kebetulan menoleh dan melihat pemandangan ini. Dia segera mengertakan gigi karena marah. Wanita cantik itu berteriak tanpa menoleh ke belakang. Tianer, pergi. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya meletus seperti gunung berapi, mengguncang langit. Aku bisa mentolerir kamu menyakitinya untuk pertama kali, tapi aku tidak akan pernah mentolerir kamu menyakitinya untuk kedua kalinya. Saat ini, pakaian putihnya berkibar, dan rambut hitamnya menari-nari. Tubuhnya dipenuhi arus dingin yang menusup tulang, seperti ratu es, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Imperial Preceptor mengerutkan kening dan melihat portal yang akan menghilang. Dia menoleh ke arah Kaisar dan berkata dengan cemas, yang mulia. Kaisar menutup matanya dan membukanya lagi. Dua cahaya tajam muncul dari matanya saat dia berkata dengan dingin, eksekusi dia. Dalam sekejap mata, melihat Kaisar mengangguk, tubuh pengajar ke Kaisaran bergetar, dan aura menakutkan keluar. Wanita cantik itu langsung terkurung dalam kehampaan. Kemudian, tangan tuanya terulur ke udara, dan Qin Fei Yang, yang akan menghilang, ditarik dengan paksa. Tapi Qin Fei Yang tidak panik. Karena meskipun dia tidak ditarik keluar oleh Imperial Preceptor, dia akan kembali lagi. Dia tidak bisa melepaskan ibunya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa sakit, seolah-olah ditusup dengan pisau.